Status macam apa yang dimiliki Raja Naga? Mengapa kau harus bertarung dengan seorang junior? Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan aura di belakangnya tiba-tiba mandek. Rasanya seperti seekor harimau ganas menerkam mangsanya, memancarkan aura yang menakjubkan. Tanpa bergerak, dia perlahan berbalik. Orang yang datang tadi memanggilnya binatang berbulu. Meskipun Zhang Fan tidak pandai berdebat, mustahil baginya untuk tidak membalas. Menyebutnya sebagai Raja Naga seperti Ejekan. Itu hanyalah seekor naga banjir. Menyebut dirinya sebagai naga hanya akan membuat orang lain tertawa. Terlebih lagi, itu juga binatang iblis. Tidak aneh jika ia menyebut dirinya junior. Ia akan membalas kata-kata, binatang berbulu, kepadanya dan membiarkannya menikmatinya sendiri. Gua, gua. Mendengar perkataannya, Perimoling tampak telah meminum obat penenang. Ia tidak lagi peduli dengan aura superior dari binatang iblis dan mulai makan dengan lahap. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh makanan telah dilahap abis. Pergerakannya menyebabkan suara terengah-engah di belakangnya menjadi lebih berat. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya melihat wajah orang yang datang. Dia adalah seorang pemuda bertubuh sedang dan sedikit kurus. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan ada sedikit warna ungu di ujung rambutnya yang gelap. Dia mengenakan jubah ungu panjang yang sehalus biop kualitas terbaik. Jubahnya terseret di tanah dan menutupi batu-batu di tanah, tetapi seperti air mata air jernih yang mengalir di atas batu-batu, sangat lembut. Dia setampan perawan, tetapi matanya penuh dengan pesona jahat. Di antara warna coklat tua, ada sedikit warna ungu, seperti dua permata ungu. Mereka bersinar terang dan memancarkan pesona yang berbeda. Jika seorang wanita melihatnya, dia mungkin akan terpesona olehnya. Jika dilihat dari suara dan nada bicaranya, dia pasti terlihat seperti orang tua. Namun, yang muncul di hadapannya adalah seorang pemuda 100%. Terlepas dari penampilan atau auranya, dia memiliki vitalitas seorang pemuda. Ini adalah kodratnya. Bahkan para kultifator abadi tidak akan menua sebagai ganti tubuh yang penuh dengan kemudahan. Namun, Zhang Fan tidak merasa aneh. Dia telah mendengar dari sulesan bahwa Raja Iblis Naga Hasrat Ungu baru naik ke tingkat ke-7 sekitar 100 tahun yang lalu. Pasti butuh banyak usaha baginya untuk menemukan tubuh yang cocok ini, jadi dia tidak mungkin memilikinya dalam waktu lama. Wajar baginya untuk terlihat lebih mudah. Binatang Iblis tingkat 7 dikenal sebagai binatang Iblis pengubah bentuk, bukan karena mereka dapat mengubah tubuh binatang Iblis mereka yang kuat menjadi tubuh manusia. Untuk dapat melakukan hal itu tanpa mengurangi kekuatan sihirnya, itu jauh dari apa yang dapat dilakukan monster level ini. Yang dapat mereka lakukan adalah menemukan tubuh yang cocok, lalu melarikan diri dari jiwa Iblis yang baru lahir dan menggunakan teknik rahasia klan Iblis untuk memperoleh hasil yang mirip dengan kerasukan. Inilah yang dimaksud dengan transformasi ke bentuk manusia. Tubuh manusia adalah tubuh dao alami. Dengan tubuh seperti itu, kecepatan kultivasi mereka tidak akan jauh tertinggal dari para kultivator manusia. Selain itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak, dan juga akan membantu mereka untuk mengeluarkan beberapa kekuatan magis dan mantra. Namun, ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka tetap harus kembali ke tubuh Iblis asli mereka. Pertama, tubuh manusia bukanlah milik mereka sendiri, jadi mereka tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika mereka baru saja memasuki alam jiwa baru lahir tingkat ketujuh dan menggunakan tubuh pengubah bentuk mereka untuk bertarung, mereka paling-paling hanya dapat menunjukkan kekuatan seorang kultivator formasi inti puncak. Kedua, tubuh binatang Iblis tingkat ketujuh lebih baik daripada kebanyakan harta karun magis. Itu adalah senjata terkuat mereka, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkannya. Apa yang muncul di hadapan Zhang Fan sekarang adalah tubuh pengubah wujud milik Raja Naga Hasrat Ungu. Namaku Zhang Fan, senang bertemu denganmu, Raja Naga. Zhang Fan menatap pemuda di depannya, yang terengah-engah dan hampir meledak, dan menyapanya dengan tenang. Dia tidak sombong atau rendah hati, dan ekspresinya tenang. Setelah beberapa saat, napas berat itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah gunung berapi itu telah berubah menjadi danau surgawi dalam sekejap. Pemuda yang diselimuti warna ungu itu tersenyum menawan dan berkata, Anak muda, kamu punya nyali. Naga tua ini sedikit mengagumimu. Dibandingkan dengan para pengecut yang tidak punya nyali itu, kau lebih pantas. Tidak heran kau bisa membunuh 12 potong sampah seperti naga tua ini. Kata-kata Raja Naga Hasrat Ungu mengandung sedikit rasa kagum, tetapi Zhang Fan tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Dia duduk santai di samping, menghadap ke laut, dan memberi isyarat dengan tangannya. Langit adalah tirai, bumi adalah tikar, dan laut adalah musiknya. Bagaimana mungkin pemandangan yang begitu indah bisa terbuang sia-sia? Mengapa kau tidak duduk dan berbicara, Raja Naga? Silakan. Baiklah. Raja Naga keinginan ungu menatapnya dengan penuh perhatian, lalu tiba-tiba tersenyum. Ia melangkah maju dua langkah dan duduk di samping Zhang Fan. Begitu dia duduk, dia menoleh ke belakang dan melihat perimoling telah menghabiskan makanannya. Hanya ada setumpuk tulang yang tersisa di tanah, dan setiap tulang tampak seperti telah dicuci. Tulang-tulang itu bersih dan tidak berbau sama sekali. Anda. Raja Naga hasrat ungu melotot padanya dan berkata, Raja ini datang dari jauh. Wajar saja kalau kau punya tirai langit dan tikar tanah, tapi sekarang kau bahkan tidak punya sesuap pun untuk dimakan. Pelit sekali, beginikah caramu memperlakukan tamu? Hem. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan binatang iblis tingkat tujuh ini. Dia mengira bahwa Raja Naga keinginan ungu akan bertarung dan membunuhnya saat mereka bertemu, tetapi dia tidak menyangka bahwa binatang itu akan mengemis makanan. Ini memang salahku. Zhang Fan tersenyum dan menatap lautan luas di depannya. Ia melanjutkan, senior datang dari ribuan mil jauhnya. Jika saya tidak melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah, itu akan menjadi pelit. Baiklah, saya akan memasak sup untuk senior agar dapat dinilai. Sup. Raja Naga hasrat ungu mengangkat alisnya, dan warna ungu di matanya menjadi semakin pekat. Bagaimana cara memasaknya? Tunggu saja dan lihat, Raja Naga. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dengan lambayan tangannya, sebuah pohon kecil di sampingnya tiba-tiba tercabut dari tanah. Di tengah pohon, ada titik merah terang. Itu adalah cabang yang menyerupai koral yang tampak seperti diukir dari kristal merah. Di bawah sinar matahari, cabang itu memancarkan cahaya yang menyelaukan. Sembilan cahaya bertengger matahari jatuh ke tangannya. Seketika, ada semburan cahaya, dan sejumlah besar api kemasan terlihat menyala seperti obor. Api Matahari Emas Ekspresi Raja Naga Hasrat Ungu tiba-tiba membeku, dan tubuhnya bergerak satu kaki ke samping, seolah-olah dia agak takut pada api ini. Pada saat ini, api matahari emas tiba-tiba meletus, berubah menjadi aliran air deras yang langsung mengalir ke laut di depan. Pada saat yang sama, Zhang Fan mengayunkan tangannya, dan sembilan cahaya bertengger matahari melayang di udara. Dengan itu sebagai pusatnya, cahaya keemasan yang tembus cahaya menyelimuti laut dalam radius beberapa ratus kaki. Tindakan ini awalnya tidak dapat dilihat, tetapi dalam beberapa saat, beberapa petunjuk terungkap. Air laut di area yang diselimuti selubung cahaya itu turun inci demi inci, sedangkan air laut di luar selubung cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Itu sebenarnya mengisolasi daerah independen. Hmm. Raja Naga Hasrat Ungu mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak menanyakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya menjadi serius. Sikap santai dan riang dari sebelumnya tidak ada lagi. Dia adalah wujud asli dari naga banjir giyok ungu, binatang iblis tingkat atas di laut. Meskipun dia tidak dalam wujud aslinya, wujud transformasinya membawa beberapa kemampuan ilahi. Cahaya ungu di matanya menyala, dan dia melihat melalui kabut tebal di permukaan laut untuk melihat apa yang terjadi di laut. Laut itu sedalam lebih dari 300 kaki, dan tampak seperti terbagi menjadi lapisan-lapisan yang tak terhitung banyaknya. Di antara setiap lapisan, tampak ada lapisan minyak yang terbakar yang mengambang. Api kemasan menyala tanpa henti, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh air laut. Di wilayah laut ini, terdapat beberapa binatang laut besar dan sekelompok besar ikan kecil yang berpatroli di sekitarnya. Binatang-binatang laut ini telah belajar untuk patuh akhir-akhir ini, dan mereka tidak menampakkan diri lagi. Tanpa diduga, mereka masih menemui bencana yang tidak terduga hari ini. Dalam waktu singkat, lautan luas itu tiba-tiba menjadi kosong. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, akan terlihat seolah-olah ada segumpal daging yang digali dengan paksa. Melihat ini, Raja Naga Keinginan Ungu akhirnya menganggap serius keberadaan Zhang Fan. Fakta bahwa Zhang Fan dapat mengendalikan salah satu api paling mendominasi di dunia, Golden Sun Flames, sudah cukup mengejutkan dan mengkhawatirkan. Sekarang, Zhang Fan benar-benar dapat mengendalikannya dengan bebas dan menggunakannya untuk memasak sup. Metode dan kendali seperti itu dapat dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Jika digunakan dalam pertempuran, bahkan binatang iblis peringkat tujuh seperti dia tidak akan berani mengabaikannya. Pada saat ini, dengan pikiran Zhang Fan, matahari bertengger sembilan kemuliaan terbang kembali dengan bola cairan berwarna putih susu. Telapak tangannya menyentuh cairan putih susu itu, dan sejumlah besar kristal putih salju keluar. Bersamaan dengan itu tercium aroma yang sangat kuat. Saat cairan itu memasuki hidungnya, seluruh tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk tidak terpikat oleh aroma yang aneh. Ini adalah kondensasi esensi binatang laut dan ikan dalam radius beberapa ratus kaki. Setelah mengeluarkan garam dengan lambayan tangannya, Zhang Fan mengeluarkan mangkuk giyok. Dengan lambayan tangannya, cairan putih susu memenuhi mangkuk, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Raja naga, ku mohon. Tempat tinggalku yang sederhana, dan aku hanya punya semangkuk sup ini untuk menjamu tamuku. Mangkuk giyok itu melayang dan melayang di depan raja iblis naga banjir keinginan ungu. Pada saat itu, kekuatan laut keluar dengan keras, memenuhi lubang selebar ratusan kaki yang telah berubah menjadi semangkuk sup. Suara keras itu seperti ombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam karang. Tidak diketahui apakah naga banjir tua ini benar-benar rakus akan makanan, tetapi dia benar-benar lupa tentang kekuatan yang ditunjukkan Zhang Fan dalam tindakan ini, serta makna dibalik tindakannya. Dia dengan bersemangat mengambil mangkuk dan menikmatinya. Kemudian, dia menelannya dalam satu tegukan, menahan nafas, memejamkan mata, dan menikmatinya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang dan memuji. Teknik bagus, selera bagus, perjalanan ini tidak sia-sia. Adik kecil, naga tua ini telah membesarkan lebih dari seribu koki manusia, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki teknik seperti milikmu. Bagaimana kalau begini, kau kembali dengan naga tua ini, dan aku akan menghapus hutang membunuh kedua belas sampah itu. Bagaimana? Saat dia mengatakan ini, Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu tiba-tiba berdiri dan melihat ke bawah dari atas. Aura yang kuat muncul, mengaduk angin menderu dan menyebarkan awan di langit. Bahkan gelombang laut yang mengamuk pun terdiam. Kekuatan semacam ini jelas akan menyerang jika terjadi perselisihan. Di bawah tekanan berat ini, Zhang Fan perlahan berdiri, menatapnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Naga tua, oh naga tua, aku masih ingin bertanya padamu, mengapa kau mengirim sebelas sampah itu untuk berkelahi? Jika itu demi tuteles, kau tidak perlu mengotori telingaku dengan alasan itu. Saat dia tertawa terbahak-bahak, lengan bajunya berkibar, dan dia berdiri dengan bangga, menatap lurus ke mata naga itu. Di bawah tekanan yang besar, dia tidak membungkus sama sekali. Sebaliknya, auranya perlahan naik, seolah-olah memiliki substansi. Keduanya terjerat di udara, seperti guntur tanpa alasan. Atmosfernya sangat berat, dan hampir meledak. 482 Hahaha! Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Tawanya begitu berat hingga tampak nyata. Apakah kamu ingin tahu? Mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat. Matanya berwarna ungu, seperti dua lubang hitam pekat yang menyedot segalanya. Aura ganas melesat ke langit. Energi spiritual berkumpul di langit, membentuk gambaran naga banjir yang marah menjungkir balikan lautan. Di antara 12 bintang primal, Monster Tuatutles dapat dikatakan telah bertemu dengannya secara kebetulan, tetapi sebelas lainnya agak tidak normal. Belum lagi fakta bahwa Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu tidak akan memobilisasi kekuatan sebesar itu hanya untuk seorang bawahan, dan bahwa dia bahkan ada di sini secara pribadi, hanya jeda satu bulan sebelum Zhang Fan kembali sangat bermasalah. Sekarang, semua pertanyaannya akan terjawab oleh Raja Iblis Naga Banjir. Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum dan memadatkan kinya. Setelah itu, dia melesat maju dan menyerang. Dalam sekejap, langit di atas pulau itu menjadi gelap. Deru angin menjadi satu-satunya suara di dunia. Dunia di dalam lengan baju. Saat dia menyerang, dia menggunakan kemampuan terkuatnya. Seperti lapisan kegelapan yang menyapu langit. Matahari yang menyilaukan beberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang, dan penglihatan Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu sepenuhnya dipenuhi oleh lengan hitam. Tiba-tiba muncul sebuah hisapan kuat. Tidak hanya tubuhnya yang menjadi sasaran, energi spiritual yang beredar di dalam tubuhnya yang sewaktu-waktu bisa meledak juga ikut teralihkan. Kemampuan macam apa ini? Ekspresi Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu bahkan lebih buruk daripada saat dia melihat api matahari kemasan. Dia membuka mulutnya dan berteriak, tetapi angin menghalangi semua suara, tidak ada sepatah kata pun yang bisa terdengar. Orang macam apa dia? Dari seorang naga banjir muda yang bodoh, dia telah berjalan jauh hingga ke tempatnya saat ini. Berapa banyak angin dan hujan yang telah dia alami? Lebih dari seribu tahun berkultivasi dan bertempur. Kekuatan dan teknik sihir macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun, saat lengan langit dan bumi tiba-tiba muncul di tubuhnya, dia masih merasakan rambutnya berdiri tegak dan hatinya dipenuhi rasa takut. Energi spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba mandek, seolah-olah memasuki persimpangan jalan. Energi spiritual itu juga tampak memiliki kehidupannya sendiri saat mengembara. Kemampuan yang terkondensasi juga menghilang, dan darah dalam tubuhnya naik, membuatnya ingin muntah. He he! Saat dia mengembuskan nafas dan berteriak, seolah-olah darah dan ki yang kuat tiba-tiba meletus. Domain niat yang ganas dari seekor naga banjir yang mengamuk muncul pada inkarnasi ini. Itu seperti jarum ilahi penstabil laut yang memakukannya dengan kuat ke tanah. Jarum itu tidak terangkat bersama angin dan terlempar ke lengan bajunya yang menutupi langit dan matahari. Meskipun kemampuan ilahia ini tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya, namun hal itu segera memaksanya ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meski itu hanya inkarnasinya, ini adalah pertama kalinya Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu dipaksa ke dalam kondisi seperti itu sejak ia naik ke tingkat ketujuh. Anehnya, tidak ada kemarahan di wajahnya yang masih sangat muda. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan. Pengetahuannya secara alami tidak ada bandingannya dengan para penggarap abadi setingkat tuteles freak. Dia sudah lama tahu bahwa Zhang Fan memiliki teknik yang aneh, tetapi baru setelah mengalaminya sendiri dia benar-benar mengerti betapa hebatnya teknik itu. Ketika dia menyentuhnya secara langsung, dia dengan jelas merasakan potensi tak terbatas yang terkandung dalam teknik tersebut. Dengan pikiran spiritualnya di tahap jiwa baru lahir, dia bahkan dapat merasakan kengganan teknik tersebut, jenis kengganan yang tidak dapat sepenuhnya ditunjukkan oleh Zhang Fan karena keterbatasan kultifasinya. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Bocah, jika tingkat kultifasimu lebih tinggi lagi, naga tua ini pasti akan mundur dan tidak berani bersaing denganmu. Sekarang, jika tidak ada cara lain, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Di tengah angin menderu, tubuhnya yang kurus tetap kokoh seperti gunung tai. Rambut hitamnya yang menutupi langit dipenuhi dengan kemegahan ungu, seolah-olah kekuatan spiritual yang tersebar berkumpul kembali. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku tidak akan membiarkan Raja Naga pulang dengan kecewa. Suara Zhang Fan terdengar santai. Bahkan angin menderu di langit tidak dapat meredamnya. Meskipun Raja Iblis Naga banjir keinginan ungu di hadapannya bukanlah tubuh aslinya dan hanya inkarnasi, ia masih memiliki kultifasi seorang kultifator formasi inti puncak. Lebih jauh lagi, ia memiliki jiwa baru lahir dari binatang Iblis tingkat ketujuh sebagai fondasinya. Bagaimana mungkin langit dan bumi dalam lengannya, yang hanya berada pada tingkat keberhasilan awal, dapat melakukan sesuatu padanya. Dia sama sekali tidak memiliki harapan yang tidak realistis seperti itu. Tujuan Zhang Fan sebenarnya telah tercapai. Pada saat pertama, dia telah menyebarkan kekuatan yang dikumpulkan oleh Raja Iblis Naga banjir keinginan ungu dan menang. Itu sudah cukup. Tepat saat Zhang Fan selesai berbicara, suara gagak bergema di langit. Patung Dharma gagak emas menutupi seluruh pulau. Dari kejauhan, seolah-olah seluruh pulau hanyalah mainan di bawah cakar gagak emas. Dalam sekejap mata, awan-awan di langit bergulung-gulung seperti bendera yang berkibar. Dua lengan terentang dari lengan baju yang lebar. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin Zhang Fan menyianyikan kesempatan yang telah diperolehnya dengan susah payah ini? Dia tentu saja menggunakan kekuatan penuhnya dan kekuatannya yang paling kuat. Saat kedua lengan itu muncul, ekspresi Raja Iblis Naga banjir keinginan ungu berubah drastis. Di tangan kirinya, kristal kental muncul dari udara tipis. Kristal itu diselimuti api merah, menyala dan berputar. Akhirnya, kristal itu berubah menjadi auman naga, seolah-olah naga surgawi primordial yang sesungguhnya telah dibangkitkan, membawa serta keagungan naga yang tak berujung. Kekuatan ini jauh melampaui badak bulan Purnama saat itu. Bahkan naga api purba yang digunakan Zhang Fan untuk menenggelamkan Pulau Tuteles tidak sekuat yang ini. Di tangan kanannya, tidak ada kekuatan yang mengguncang bumi. Tangannya sunyi dan stagnan hingga ekstrim. Telapak tangan yang terbentuk dari api emas terang melesat keluar dari kejauhan tanpa suara. Dibandingkan dengan kekuatan dahsyat tangan kirinya, telapak tangan emas ini tampak seperti tidak ada. Namun, kekuatannya tidak menyerah sama sekali, maju berdampingan. Conate Grid Key Capture tidak terbentuk dari spiritual key. Sebaliknya, ia terbentuk dari nyala api kemasan matahari yang tak berujung. Di balik telapak tangan kemasan, Nine Glory Sun Park, Burning Dragon Heart Lamp, dan Golden Crow Dharma Idol menyatu menjadi satu kekuatan tertinggi. Dengan jentikan jari, naga api primordial yang terbentuk dari dua bagian tembok naga 10 ribu langit menerkam ke depan dengan mutiara naga merah menyala di mulutnya. Melihat harta karun yang telah diberikannya kepada bawahannya memamerkan taring dan cakarnya, Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu tidak tahu apa yang sedang dirasakannya. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan perasaannya. Yang dia lihat hanyalah bayangan naga ungu yang tiba-tiba muncul di langit. Bayangan itu membuka mulutnya seolah-olah sedang mengaum, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya cakar naga dengan cahaya ungu yang terentang dan bertabrakan dengan naga api primordial. Seketika, terdengar ledakan keras di langit di atas pulau itu. Meski tidak langsung meledak di pulau itu, seluruh pulau tetap bergetar, seolah-olah ada seekor naga yang mengaduk ombak di dasar laut. Tubuh naga api itu runtuh, berubah menjadi api yang memenuhi seluruh langit. Itu seperti awan yang terbakar yang mewarnai separuh langit. Cakar naga ungu itu lenyap seperti ilusi, memperlihatkan sosok ramping yang terbang mundur di belakang naga api. Segera setelah itu, telapak tangan emas itu tidak berhenti bahkan untuk sesaat, seolah-olah telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia mengeluarkan raungan yang melampiaskan semua amarahnya. Kemanapun ia lewat, ada suara robekan, dan suara ledakan seperti semburan yang merusak. Kekuatan golden crow apokalipse tidak dapat dihentikan. Mengaum. Raungan naga dan binatang buas terdengar. Di langit, tubuh raja iblis naga banjir keinginan ungu terpantul jelas di mata Zhang Fan di bawah telapak tangan emas. Wajahnya berubah, dan dari telapak kakinya hingga bagian atas kepalanya, sisik-sisik seperti giok ungu murni langsung menutupi seluruh tubuhnya. Telapak tangan dan kakinya semuanya berubah menjadi cakar naga, dan ekor tebal tiba-tiba menerobos pakaiannya dan melesat keluar. Dalam sekejap, tubuh jelek yang setengah manusia dan setengah naga muncul di depan Zhang Fan. Mutiara naga, saripati naga, transformasi naga. Nak, hati-hati, mutiara naga ikan loah ini ada di tubuhnya yang telah berubah. Suara pendetaku terdengar mendesak dan cepat, bagaikan kacang yang sedang digoreng, dan langsung terdengar di benak Zhang Fan. Alasan mengapa naga banjir disebut naga adalah karena ia seperti naga sungguhan, dan mutiara naga adalah dasar dari kultifasinya. Perubahan dalam tubuh Raja Iblis naga banjir keinginan ungu di langit adalah karena ia telah mengaktifkan kekuatan mutiara naga, dan ia menggunakan teknik transformasi naga dengan tubuhnya yang berubah. Teknik transformasi naga ini juga merupakan bagian dari garis keturunan naga dari naga banjir, dan ketika mencapai tahap transformasi, ia akan lebih kuat dari binatang iblis lainnya. Tubuh binatang iblis yang bertransformasi normal hanya berada di puncak tahap pembentukan inti. Jika ingin langsung memasuki tahap jiwa baru lahir, ia harus menjadi binatang iblis tingkat delapan ke atas, dan akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk mengolahnya. Namun, inkarnasi di langit ini tampaknya memiliki aura pedang kejam di wilayah pedang pusat. Itu adalah jiwa baru lahir setengah langkah. Sebelum Zhang Fan sempat bereaksi, manusia naga di udara tiba-tiba mengayunkan ekornya. Ekornya seperti cambuk tebal yang mencambuk langit, mencabik-cabik segalanya. Kemudian, sosok manusia naga itu tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia telah menabrak telapak tangan emas itu. Ia tidak menghindar, ia menghadapinya secara langsung. Ledakan. Suara mengerikan itu tampaknya memiliki makna. Laut dalam radius puluhan mil dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk, dan dinding air setinggi puluhan kaki terbentuk. Seolah-olah sebuah lubang raksasa telah terkoyak di langit, dan api kemasan matahari yang tak berujung turun, disertai aura berbentuk naga. Seolah-olah banyak naga banjir diselimuti api kemasan, dan mereka tiba-tiba menerkam turun dari langit. Suara ledakan terus-menerus terdengar, dan pulau di bawah kaki mereka bergetar dan mengerang. Dengan pusat konfrontasi di langit sebagai pusatnya, seolah-olah api yang tak berujung itu adalah pisau yang sangat tajam, dan dengan satu tebasan, pulau kecil itu tiba-tiba terbelah. Rasanya seperti pulau terapung yang hanyut diterpabadai. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, pulau itu terbagi menjadi dua bagian di bawah kekuatan mengerikan yang meletus dalam sekejap. Satu bagian tenggelam di laut, dan setengah lainnya keluar dari air. Di masing-masing bagian, ada sosok yang berdiri, saling berhadapan dari kejauhan. Keheningan, dua pasang mata saling memandang, dan cahaya ilahi saling berkomunikasi. Itu seperti badai yang berhenti, dan itu bisa juga badai yang dapat meruntuhkan langit, atau bisa juga menghilang dan kembali damai. Bagus, bagus, bagus. Sungguh teknik yang luar biasa. Anda adalah kultifator pembentukan inti terbaik yang pernah saya lihat. Setelah beberapa saat, warna ungu memudar, dan sisik-sisik kembali ke tubuhnya. Wajah jahat muncul kembali, dan penampilan berantakan naga banjir yang tergantung di tubuhnya seperti potongan kain tidak berkurang sama sekali. Tidak heran monster tua itu begitu peduli padamu, dan mereka bahkan memintaku untuk datang ke sini secara langsung. Dia menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan santai, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak penting. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik auranya. Tidak ada sedikitpun jejak permusuhan, seolah-olah dia sedang mengunjungi seorang teman di malam bersalju. Kemudian, dia perlahan melangkah maju dan berjalan di permukaan air menuju separuh pulau tempat Zhang Fan berada. Monster-monster tua itu, siapa yang sedang kamu bicarakan? Dan siapakah yang dapat memimpin seorang ahli seperti Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu? Ekspresi Zhang Fan berubah, dan hatinya bagaikan ombak yang mengamuk. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasakan deja vu. Pikirannya berkecamuk, dan kejadian beberapa dekade lalu muncul dalam benaknya. 483. Raja Iblis Naga Hasrat Ungu berjalan di atas ombak. Kemanapun ia pergi, semua ombak tampaknya ditundukkan oleh kesayangan laut ini. Keagungan seekor naga, baik ombak yang mengamuk maupun ombak yang bergelombang, semuanya menjadi stabil seperti cermin di bawah kakinya. Seolah-olah ia berdiri di tanah yang kokoh, tanpa setetes air pun di atasnya. Ia berdiri di hadapan Zhang Fan. Ekspresinya tenang dan tanpa jejak kemarahan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu, dia sedang berjuang untuk hidupnya. Melihatnya sekarang, sepertinya dia tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan. Bahkan Raja Naga harus dimanipulasi oleh orang lain. Wajah Zhang Fan berangsur-angsur menjadi gelap. Keadaan telah berkembang sampai pada titik ini, yang sudah agak diluar dugaannya. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Raja Naga Jiao memiliki tujuan, dan itu jelas tidak sesederhana membalas dendam terhadap orang-orang yang tidak penting itu, sekarang tampaknya keseriusan masalah itu masih di luar imajinasinya. Dimanipulasi oleh orang lain. Raja Iblis Naga Hasrat Ungu mengerutkan bibirnya dan mendengus. Naga tua ini telah menguasai dunia. Siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Paling-paling, aku hanya akan pindah sarang. Bisakah monster-monster tua itu menggigit buah zakarku? Benar-benar lelucon. Saat berbicara, dia tiba-tiba menatap Zhang Fan dan berkata dengan penuh arti, naga tua ini datang untuk melihat jenius muda mana, dengan kultifasi formasi inti belaka, yang berani terlibat dalam pertempuran untuk mendapatkan takdir. Sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan. Pertempuran demi takdir. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengonfirmasi pikirannya. Ketika Raja Iblis Naga Hasrat Ungu menyebut monster-monster tua itu, dia merasakan sensasi deja vu. Seolah-olah adegan ini pernah terjadi sebelumnya. Seseorang yang bisa membuatnya merasa seperti ini tentu saja bukan orang biasa. Kalau dipikir-pikir lagi, kejadian beberapa dekade lalu muncul di kedalaman ingatannya. Saat itu, di pecahan dunia Danau Blackwater, leluhur sembilan neter tertawa terbahak-bahak dan membiarkannya mengambil kuali perunggu. Saat itu, meskipun dia hanya datang dengan avatarnya, dia mungkin bisa melawan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saat itu, meskipun kata-kata leluhur sembilan neter benar-benar berbeda dari kata-kata Raja Iblis Naga Hasrat Ungu, makna dibalik kata-katanya tetap sama. Pertempuran demi takdir. Suara ku tahu terdengar perlahan, seolah-olah dia dipenuhi dengan emosi yang tak berujung, akhirnya tiba. Mem, dia akhirnya sampai. Zhang Fan mengangguk tanpa suara. Dari analisis Taoiseku dan berbagai harta karun takdir, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Dia hanya tidak menyangka akan secepat ini. Dalam seratus tahun lagi, atau bahkan kurang, selama dia dapat menyempurnakan jiwa barunya, orang-orang dari alam atas tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Hanya dengan melihat sikap leluhur Tuan Eter ke-9 dan Raja Iblis Naga Banjir Hasrat Ungu, kedua ahli jiwa baru lahir ini, ketika berhadapan dengan orang-orang di alam atas, orang bisa tahu seberapa besar kendali yang mereka miliki. Sayangnya, pihak lain bukanlah orang bodoh. Akhirnya, di saat yang paling krusial ini, dia ikut campur. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Semua tindakan tidak wajar dari Raja Iblis Naga Banjir keinginan Ungu memiliki penjelasan yang masuk akal. Baginya, jika dia tahu bahwa Zhang Fan terlibat dalam pertempuran memperebutkan takdir, itu pasti merupakan keputusan dari orang-orang di alam atas, dan itu pasti berasal dari laporan leluhur Tua Sembilan Eter. Meskipun leluhur Tua Sembilan Eter tidak mau bekerja untuk mereka, itu tidak berarti dia akan merahasiakan Zhang Fan. Adalah hal yang wajar baginya untuk mengkhianatinya. Dan ketika dia melapor, dia pasti telah melebih-lebihkan kultifasi Zhang Fan. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan hasil dari kepulangannya dengan tangan hampa. Karena itu, Raja Iblis Naga Banjir keinginan Ungu memperkirakan bahwa kekuatan Zhang Fan jauh lebih tinggi daripada saat ia bertarung memperebutkan kuali perunggu. Kalau tidak, ia tidak akan membiarkan 12 Yuan Chen tinggal selama sebulan, dan ia tidak akan khawatir bahwa Zhang Fan tidak akan berani bertarung. Momo-mongong, naga tua ini cukup tertarik. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melewati jarak tak terukur di bawah tanah dan datang dan pergi dengan bebas? Ketika aku menerima pesan dari alam atas, naga tua ini mengira hal itu tidak ada hubungannya denganku, dan membiarkan monster-monster tua di bawah tanah mengkhawatirkannya. Aku tidak menyangka bahwa begitu aku berbalik, aku akan mendengar berita bahwa tikus tak berguna itu mati di tanganmu. Itu benar-benar membuatku sangat terkejut. Raja Iblis Naga Banjir keinginan Ungu menatap Zhang Fan dengan penuh minat. Tampak ada keserakahan yang tak terbatas di matanya, seolah-olah orang di depannya bukanlah tubuh dari daging dan darah, melainkan tambang batu roh yang besar. Kebetulan sekali. Mengenai hal ini, Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Apalagi yang bisa dia katakan. Siapa yang mengira bahwa seorang perampok yang dia bunuh dengan santai saat itu akan melibatkan begitu banyak hal? Kehendak surga bagaikan pisau. Apakah kehendak surga bagaikan pisau? Itulah dia. Tanpa disadari, ia akan menebasmu dengan kejam. Dia tidak menyangka kalau dia akan mempunyai reputasi yang begitu hebat di antara para monster tua Naschen Sol, namun reputasi ini sungguh tidak baik. Jadi Raja Naga ada di sini untuk mendapatkan harta karun takdir. Mata Zhang Fan menyipit. Dengan jentikan tangannya, ilustrasi pedang segudang jatuh ke telapak tangannya. Auranya membumbung tinggi, seolah-olah dia akan menyerang karena perselisihan tadi. Tidak tidak tidak. Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu melambaikan tangannya dan berkata, kau harus menyimpan benda itu untuk dirimu sendiri. Bahkan jika kau memberikannya kepadaku secara cuma-cuma, aku tidak akan berani menerimanya. Benar-benar masalah yang rumit. Hanya pemuda sepertimu yang berani menerimanya. Naga tua ini masih ingin bermain dengan wanita cantik saat dia tidak punya pekerjaan. Aku tidak tertarik diburu sepanjang hari. Oh. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Raja Naga, apakah kamu tidak ingin menjilat orang-orang dari alam atas itu? Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa hadiah. Hadiah pantatku. Apakah orang-orang itu mengambil keuntungan tanpa imbalan? Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu mendengus dengan jijik dan berkata, Naga tua ini terbiasa hidup bebas dan tanpa belenggu. Aku tidak ingin dimanipulasi oleh orang lain. Selain itu, ada banyak kekuatan di alam atas. Bukannya aku tidak punya waktu untuk menghibur mereka. Setelah menatapnya dari atas ke bawah, Zhang Fan tiba-tiba tersenyum dan menarik auranya. Udara juga mulai mengalir, seolah-olah beban berat tiba-tiba menghilang. Benar sekali, adik kecil. Kenapa kamu harus bertengkar? Kenapa kita tidak bicara bisnis saja? Bisnis. Raja Iblis Naga Banjir keinginan ungu ini benar-benar telah memberikan banyak kejutan kepada Zhang Fan. Sejak saat ia muncul hingga sekarang, tindakannya sama sekali tidak normal. Ia tidak tampak seperti penguasa air. Pada saat ini, ia bahkan memasang wajah seorang pencatut keuntungan, seperti pedagang yang tidak bermoral. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Long Sitapel, pedagang hebat yang menjelajahi empat lautan. Saya paling benci berkelahi dan membunuh dalam hidup saya, dan Harmoni adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Jika Long Sitapel berganti pakaian, dia tidak akan terlihat berbeda dari pegadaian di dunia sekuler. Bisnis. Raja Naga, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam bawahanmu? Tanya Zhang Fan sambil tersenyum. Aku, Naga Tua, hanyalah seorang pengusaha. Orang-orang tak berguna itu hanya ada di sana untuk menjaga penampilan. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Ada banyak orang tak punya nyali seperti mereka di lautan. Aku akan memilih beberapa lagi. Jika bukan karena 12 hari adalah gelar yang diwariskan oleh leluhurku, aku tidak akan menginginkan satupun dari mereka jika aku tidak menyimpan beberapa di antaranya di sisiku. Apakah 12 hari merupakan gelar yang diwariskan oleh leluhurnya atau tidak? Zhang Fan sama sekali tidak tertarik. Ia pernah mendengarnya sebelumnya, jadi ia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, lalu apa tujuan kedatanganmu, Raja Naga? Apa maksudku? Dragon Seaturner melirik Zhang Fan, matanya yang ungu hampir bersinar. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, pertama-tama, ini untuk menghadapi mereka. Aku tidak ingin monster-monster tua itu menimbulkan masalah bagiku dan memengaruhi wanita-wanitaku. Kedua, adik kecil, karena kamu berhasil merampas harta karun takdir, kamu pasti telah memperoleh banyak harta karun lainnya. Atau mungkin ada beberapa harta karun langka di bawah tanah. Bawalah mereka keluar untuk berbisnis denganku dan lihat apa yang kamu inginkan. Harta karun, kekuatan magis, metode budidaya, bawahan, atau wanita cantik dari berbagai ras, Anda bisa mendapatkan semuanya. Suara longsitapel bertambah keras saat dia berbicara, seolah-olah dia terbakar gairah hanya dengan menyebut kata bisnis. Harta karun, kekuatan magis, metode kultivasi, dan kecantikan. Zhang Fan tidak terlalu tertarik, tetapi ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepada naga banjir tua ini. Raja naga, lihat ini. Saat berbicara, Zhang Fan membuka telapak tangannya dan memperlihatkan kristal seukuran kepalan tangan. Itu adalah versi terbaru dari Scarlet Flarecore, gabungan dari Full Moon Rhinoceros Crystal dan Scarlet Flarecore. Aku tidak memiliki miriat Sky Dragon Anulus. Wajah Longsitapel menjadi gelap saat dia melihat barang ini. Barang ini telah bocor dari tangannya, dan tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Seolah-olah dia telah membuat kesepakatan yang merugikan. Seolah-olah sebuah lubang telah digali di hatinya, dan itu sangat menyakitkan. Hmm. Ekspresi Zhang Fan berubah. Barang ini sangat langka, dan dia merasa aneh. Yang membuat Zhang Fan semakin bingung adalah mengapa Longsitapel memberikannya kepada dua bawahannya yang tidak berguna jika dia mengenali harta karun ini. Seolah-olah dia mengerti apa yang sedang dipikirkannya, Longsitapel melirik Firi Dragon Anulus dan mendengus. Adik kecil, miriat Sky Dragon Anulus yang kamu miliki hanyalah satu dari sembilan bagian yang dibelah. Itu jatuh ke tangan leluhur klan naga banjir Giyok Ungu, yang membaginya menjadi dua belas bagian dan memberikannya kepada dua belas bawahan Yuan Chennya. Itu hanyalah produk cacat. Kekuatannya bergantung pada kultivasi pengguna, dan ada batas atasnya. Jika kedua belas bagian itu tidak dapat digabungkan, itu tidak akan menjadi ancaman bagi para ahli Naschen Sol. Sepuluh keping lainnya dibuang oleh para bajingan leluhur kita bertahun-tahun yang lalu. Dua keping ini tidak berguna. Kalau tidak, apakah menurutmu mereka akan melemparkanku ke bawahan mereka? Zhang Fan terdiam saat mendengar kata-kata Longsitapel. Barang ini memang tidak terlalu berguna bagi seorang ahli Naschen Sol seperti dia. Paling banter, barang ini hanya bisa digunakan untuk menguasai alam Core Formation. Mengenai pengumpulan kedua belas keping itu, hanya dengan melihat penampilan Purple Desi Reflot Dragon King, dia tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Mungkin akan memakan waktu lama dan kesempatan yang tak terhitung banyaknya. Lupakan. Zhang Fan menghela nafas dan menyingkirkan cincin naga api. Baginya, benda ini masih merupakan harta karun ajaib yang kuat. Lalu, Raja Naga, apakah kamu memiliki tembaga emas ungu api surgawi? Saat menyebut benda ini, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Sekarang dia terlibat dalam pertarungan memperebutkan keberuntungan, segala macam ujian pasti akan mengikutinya. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pada tahap ini, apa yang bisa lebih langsung daripada menguasai lonceng dong huang dan kelahiran harta ajaib kelahirannya? Api surgawi ungu emas tembaga. Ekspresi aneh tiba-tiba terlintas di wajah Long Sitapel, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang menarik. 484. Api surgawi ungu emas tembaga. Ekspresi Long Sitapel tiba-tiba berubah aneh. Dia menoleh dan bertanya, Adik kecil, apa yang kamu ketahui tentang harta karun ini? Zhang Fan sedikit mengernyit, tidak yakin dengan maksud pertanyaan itu. Ia merenung sejenak sebelum menjawab, Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa sebagian darinya bocor setiap kali pameran dagang laut diadakan oleh ketika kekuatan besar di Pulau Kabut tersembunyi. Saya kembali dari dunia bawah tanah para kultifator untuk masalah ini. Karena Long Sitapel tahu bahwa dia berasal dari bawah tanah, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Hahaha. Sudah kuduga. Mendengar ini, Long Sitapel tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, bergoyang ke depan dan ke belakang seolah-olah dia tidak dapat menahan tawanya. Apa maksudmu, Raja Naga? Zhang Fan bingung. Melihatnya tidak bisa berhenti tertawa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, apakah berita ini palsu? Hatinya mencelos saat memikirkan hal itu. Harta karun ajaib kelahirannya adalah cara penting baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan sejumlah besar Heavenly Fire Purple Gold Copper, maka dia hanya dapat menempa versi asli dari God-Shocking Bell. Dengan begitu, itu akan menjadi harta karun ajaib kelas atas. Jika itu adalah kultifator formasi inti lainnya, itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa mereka impikan tetapi tidak bisa mereka dapatkan. Namun, baginya, itu adalah sebuah kegagalan. Karena dia memahami inti permasalahannya, Zhang Fan tidak ingin berakhir seperti leluhur Neter ke-9. Seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir yang perkasa dengan medium hebat harus menempa ulang harta sihir kelahiran. Itu akan menjadi tragedi. Itu tidak palsu, tapi mengapa saya, Long Sitapel, menyebarkan berita palsu. Reputasi seorang pengusaha adalah segalanya. Ketika berbicara tentang kredibilitas, dia berhenti tertawa dan berkata dengan serius. Itu memang benar. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan senyum di matanya yang tidak bisa lepas dari pandangan Zhang Fan. Raja Naga, kau menyebarkan berita itu. Bisakah kamu? Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sebelum dia sempat bertanya, Long Sitapel menyela, Adik kecil, apakah kamu mendengar berita ini di Deep Blue Ruins? Itu benar. Zhang Fan mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, dia kurang lebih mengerti. Jadi, kau pemilik reruntuhan biru tua, Raja Naga. Ketika dia mengingat kembali keheranan yang dirasakannya saat pertama kali melihat Deep Blue Ruins dan kecurigaannya tentang identitas pemilik tempat itu, dia akhirnya mendapat jawaban. Hanya penguasa air seperti naga Saturner, binatang iblis naga banjir peringkat ketujuh, yang mampu mendukung bisnis sebesar itu dan membuka pasar di empat lautan. Memang, itu aku. Long Zan tersenyum dan berkata, Adik kecil, berita yang kau dengar di kota reruntuhan disebarkan oleh bawahanku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku berutang budi pada wanita-wanita itu saat itu, jadi aku harus membayarnya pada akhirnya. Lalu mengapa Raja Naga mengatakan bahwa berita itu benar? Melihat ekspresi Dragon Sitapel, Zhang Fan tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, masih ada secercah harapan. Saya harus mulai dari awal. Adik kecil, pernahkah kamu mendengar ungkapan, Heaven's Edge, Heaven's Edge, Heaven's Fire Palaces Purple Extreme Flame, Heaven's Tilt, Heaven's Man. Tepi surga, tepi surga, api ekstrim ungu istana api surga, kemiringan surga, perbaikan surga. Zhang Fan mengulang kalimat itu, bingung apa maksudnya. Dia hanya tahu bahwa kalimat itu sepertinya mencakup arah, sekte, dan peristiwa. Dia diam-diam bertanya kepada Ku Daoren tentang hal itu, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Bahkan dengan pengalaman Ku Daoren, dia belum pernah mendengar kalimat ini, jadi pasti hanya beredar di laut lepas. Tidaklah aneh jika kamu tidak tahu. Ini adalah rahasia laut luar tak berujung milik kita. Long Zhang Fan tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, dan terus berbicara. Ternyata kalimat itu merujuk pada sebuah sekte terpencil di laut luar tak berujung. Itu juga satu-satunya tempat yang Long Zhang Fan ketahui yang menghasilkan tembaga emas ungu api surga. Heaven's Edge, Heaven's Edge, Heaven's Edge, menandai lokasi istana api surga. Tentu saja, itu tidak merujuk pada tepi dunia yang sebenarnya. Lautan itu begitu luas sehingga tidak ada satupun ahli hebat yang mampu menjelajahinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya tempat aneh yang dinamai Heaven's Edge dan Saas Edge. Konon, sebelum malapetaka besar era kuno, pernah terjadi bencana dahsyat yang oleh para pembudidaya disebut dengan runtuhnya langit. Pada saat itu, seolah-olah sebuah lubang benar-benar telah terkoyak di kubah biru surga, dan api surgawi umu ekstrim yang memenuhi langit melonjak keluar. Gunung-gunung yang terbakar dan lautan yang mendidih tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Wilayah laut yang tak terbatas mendidih, dan puluhan ribu makhluk mati dalam sekejap. Extreme Purple Heavenly Fire adalah api paling mengerikan di dunia dalam hal tirani murni. Itu adalah api sejati dari luar surga, bukan sesuatu yang bisa dilihat di dunia fanah. Extreme Purple Heavenly Fire yang tak berujung dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Tepat saat api yang mengerikan hendak menyebar, dan area yang lebih luas hendak menjadi zona kematian, seorang wanita menonjol. Wanita ini adalah seorang kultifator transformasi ilahi yang kuat, tetapi bahkan dengan kemampuan ilahi transformasi ilahi, dia tidak berdaya melawan kekuatan ilahi langit dan bumi. Tidak diketahui apakah karena dia sedang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tetapi pada akhirnya, wanita itu membuat keputusan yang membuat semua pembudidaya yang hadir tercengang. Dia meninggalkan tubuhnya, dan dengan bantuan roh primordialnya, dia melarikan diri ke cakrawala, dan menutup celah itu. Apakah wanita ini benar-benar memiliki kemampuan ilahi untuk memperbaiki surga, apakah dia benar-benar begitu hebat dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak seorang pun tahu. Bagaimanapun, itu hanyalah legenda dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi beberapa hal memang nyata. Setelah itu, di lokasi bencana runtuhnya langit, muncul pemandangan aneh yaitu tepi langit dan tepi laut. Di saat yang sama, sebuah sekte tersembunyi bernama Istana Api Langit mendirikan gerbang gunungnya di sana, dan mengaku sebagai penerus wanita yang memperbaiki langit, dan bahwa mereka diperintahkan oleh tuan mereka untuk menjaganya dari generasi ke generasi, untuk mencegah bencana itu terjadi lagi. Inilah asal-muasal Istana Api Langit. Mungkin karena pendiri Istana Api Langit adalah seorang wanita, atau untuk mengenang leluhur agung tersebut, dari generasi ke generasi, mereka hanya menerima wanita sebagai muridnya, dan sebagian besar waktu, mereka tidak pernah meninggalkan Istana Api Langit. Menekan dan menjaganya dari generasi ke generasi. Mungkinkah kejatuhan langit tidak berhasil saat itu? Zhang Fan bertanya dengan ragu. Langit saja sudah retak, bagaimana mungkin tidak ada masalah di masa depan? Longsrow Detsi menggaruk kepalanya dan melanjutkan, keturunan Istana Api Langit semuanya adalah orang-orang yang penyanyang dan penyanyi. Momong-omong, leluhurku juga menerima kebaikan mereka. Aku tidak punya pilihan selain membantu mereka menyebarkan berita sebagai cara untuk membalas budi. Adapun pegunungan luar gunung Chong Loo, leluhur dari tiga kekuatan besar, kultifator deifikasi yang terkenal di masa lalu, Gongsun Yuan, juga memiliki beberapa keterikatan dengan Istana Api Langit. Ketika dia menyebutkan, keterikatan, ekspresi Long Fu Hai sungguh aneh, seolah-olah dia sangat tertarik dengan gosip para kultifator deifikasi. Gongsun Yuan, pegunungan dibalik kabut. Saat ini, di bawah pengaruh Taui Sepertapa, Zhang Fan bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang kultifator tingkat tinggi. Kata-kata, dunia dibalik kabut, jelas merujuk pada kemampuan transformasi keilahian Gongsun Yuan. Mengenai apa sebenarnya dasar kemampuan ini, Zhang Fan tidak tahu. Bagi para kultifator deifikasi, apa yang diandalkan oleh roh primordial, serta kemampuan ilahi deifikasi yang menyertainya, sangatlah penting. Oleh karena itu, ada tradisi menyebut kemampuan ilahi tersebut dengan namanya. Zhang Fan tidak begitu tertarik seperti Long Fu Hai pada keterikatan yang rumit antara pegunungan di balik kabut dan Istana Api Langit. Dia segera bertanya, bagaimana tembaga emas ungu api langit bisa ada. Long Fu Hai tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Istana Api Langit telah menekan cakrawala langit dan sudut laut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan ilahi mereka sendiri bergantung pada api surgawi ungu ekstrim untuk membantu kultifasi mereka, yaitu api ungu ekstrim laut Naga Fu Hai. Konon katanya ada ruang aneh yang tersisa di tempat Istana Api Langit telah dikekang. Ruang itu berada di antara alam luar dan dunia ini, di mana api surgawi ungu ekstrim melimpah dan iblis alam luar berlimpah. Meskipun penduduk Istana Api Langit menggunakan tempat ini untuk mengembangkan kemampuan ilahi mereka dan menekan serta menghancurkan para iblis, para iblis itu semuanya lahir dari api surgawi ungu ekstrim. Selama api surgawi itu tidak padam, para iblis tidak dapat dibunuh. Setiap 60 tahun, jumlah setan api langit di ruang aneh itu akan mencapai batasnya, sampai pada titik di mana penduduk Istana Api Langit tidak dapat lagi menekan mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka berteman dengan banyak makhluk kuat dan telah menjual banyak bantuan, mereka kadang-kadang dapat meminta bantuan mereka. Misalnya, Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu dengan senang hati membantu mereka menyebarkan berita. Tetapi jika mereka meminta bantuan setiap 60 tahun dan tidak dapat menghilangkan akar masalahnya, maka itu sama sekali tidak mungkin. Istana Api Langit tidak akan berhutang budi sebesar itu kepada mereka. Maka, setiap 60 tahun, Istana Api Langit akan menggunakan segala macam cara untuk mengundang seorang kultifator mistik atribut api minimal di alam formasi inti untuk datang dan menghancurkan setan api langit. Yang disebut Skyfire Purple Gold Copper terbentuk di ruang aneh itu selama bertahun-tahun oleh Purple Extreme Heavenly Fire. Jika mereka menginginkannya, mereka harus mendapatkannya sendiri. Sederhananya, Istana Api Langit telah menggunakan tembaga emas ungu api langit sebagai umpan untuk memikat para pembudidaya dari seluruh dunia agar membantu mereka menekan setan api langit. Jadi begitu. Sekarang Zhang Fan benar-benar mengerti. Tembaga emas ungu api langit terbentuk dari api surgawi ungu ekstrim. Bagi iblis api langit yang mengandalkan api langit untuk bertahan hidup, mudah dibayangkan betapa menariknya itu. Untuk mendapatkan tembaga emas ungu api langit di sana, tak perlu dikatakan lagi, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi iblis. Ini akan sangat membantu Istana Api Langit. Selama bertahun-tahun, Skyfire Palace mengandalkan ini untuk bertahan sampai sekarang. Aku tidak memiliki Skyfire Purple Gold Copper, tetapi dengan kekuatan adikku, mengapa tidak pergi ke Skyfire Palace? Kau pasti akan mendapatkan sesuatu. Kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan para pahlawan laut luar tak berujung. Hahaha. Perjalanan ke Istana Api Langit tidak akan mudah. Melihat ekspresi Long Fu Hai yang sombong, jelaslah bahwa iblis-iblis itu kuat dan persaingannya akan ketat. Istana Api Langit tentu saja memiliki lebih dari satu saluran untuk merekrut orang-orang seperti Pulau Kabut Tersembunyi dan dua kekuatan lainnya. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertemuan para kultifator alam formasi inti atribut api. Siapa yang tidak menginginkan material tingkat atas seperti Skyfire Purple Gold Copper? Karena ini adalah pertemuan Luan Siang dan Feng Siang, dia harus mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Jika memang begitu, Zhang Fan merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap Long Fu Hai dan berkata, Raja Naga, aku menginginkan sesuatu darimu. Jika kau bisa menyediakannya, aku akan membalasmu dengan ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia perlahan menunjuk dengan jarinya. Cahaya terpancar ke segala arah, dan aura muncul, menarik perhatian Long Fu Hai. Ini. Bagaimana mungkin kamu bisa memilikinya? Ekspresi wajah Long Fu Hai berubah drastis, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap tenangnya. 485. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki barang seperti itu? Ekspresi Long Si Tapel berubah drastis. Tubuhnya condong ke depan seolah hendak menerkam, sikap tenang dan kalemnya yang sebelumnya hilang sama sekali. Esensi Naga. Apakah ini esensi Naga Langit Primordial yang sebenarnya? Naga Laut hampir tidak bisa mengendalikan auranya sendiri. Aura naga banjir membumbung tinggi dari tubuhnya yang telah berubah, dan air di sekitarnya beriak. Tampaknya Naga itu siap untuk menanggapi panggilan penguasa laut kapan saja, dan memicu gelombang yang mengamuk. Namun, Ki Long Si Tapel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan esensi Naga yang berkilauan di jari Zhang Fan. Perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Sebelum Zhang Fan sempat menjawab, pikiran Long Si Tapel mulai berpacu. Adegan pertarungan sebelumnya melintas di benaknya, dan akhirnya dia fokus pada mutiara Naga di mulut Naga Api Purba. Mutiara Naga Api Sembilan Ini adalah Mutiara Naga Sembilan Api. Anda seorang kultifator karakteristik Dharma dari Prefektur Kin. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup lebih dari seribu tahun, dia sampai pada kesimpulan ini hampir seketika. Bagaimanapun juga, tembok Naga Langit adalah barang miliknya sendiri. Sekilas, dia tahu bahwa Zhang Fan telah memperoleh aura Naga Langit, itulah sebabnya dia dapat memanifestasikan kekuatan magis Naga Api Purba. Namun, meskipun Naga Langit Purba telah punah di dunia manusia, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan sebagian auranya. Bukankah dia dengan santai mendapatkan aura tikus pemakan langit dan badak pengamat bulan untuk dua bawahan yang tidak berguna? Namun, saat esensi Naga muncul, dia mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Setidaknya, dia menginginkannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mendapatkannya sedikitpun. Kau sangat cakep, adik kecil. Kau mampu memurnikan mutiara Naga Sembilan Api dan mengeluarkan esensi Naga. Naga tua ini jauh lebih rendah darimu. Longsrow Detsi menatap batu rubi berkilau di ujung jari Zhang Fan dengan ekspresi meneteskan air liur saat dia berbicara dengan nada serius. Zhang Fan tidak terkejut bahwa Longsitapel dapat mengaitkan mutiara Naga Api Sembilan dengan identitasnya sebagai seorang kultifator karakteristik Dharma. Dari semua barang yang ditinggalkan oleh Naga Api Primordial, mutiara Naga Api Sembilan adalah yang paling terkenal. Sungguh merupakan pemborosan sumber daya alam untuk digunakan sebagai artefak roh kelas atas. Ini juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Selain itu, para lansia tidak dapat memikirkan metode lain yang dapat digunakan. Seperti yang dilakukan Zhang Fan sekarang, dia dapat mengeluarkan esensi Naga yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Itu karena teknik pemecah batasan lima elemen agung telah disempurnakan sepenuhnya dan pertapa Tao yang tinggal di dalamnya telah membantu. Benar sekali. Saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Salam, Raja Naga. Zhang Fan tersenyum tipis dan membungku hormat. Dengan gerakan tangannya, mutiara merah menyala muncul di telapak tangannya. Mutiara Naga Sembilan Api Dirinya saat ini tidak perlu lagi bergantung pada cermin harta karun Matahari Agung untuk menyembunyikan identitas mutiara Naga Sembilan Api. Sebelumnya, dia tidak berjuang melepaskan diri dari belenggu, tetapi itu hanya karena kebiasaan. Sekarang, dia secara alami mengungkapkan wajah aslinya. Selama puluhan tahun, dia tidak pernah menunjukkan wujud aslinya kepada siapapun. Begitu mutiara Naga Sembilan Api muncul, mutiara itu sedikit bergetar di telapak tangan Zhang Fan, seolah-olah sedang memprotes, tetapi juga tampak menyambut. Mutiara itu penuh dengan kecerdasan dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta sihir biasa. Bagus, bagus, sangat bagus. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Long Seaturner melirik mutiara Naga Sembilan Api dengan penuh keserakahan, lalu menatap Long Yuan, dan mengucapkan kata-kata ini tanpa alasan. Tentu saja bagus untuk memiliki kesempatan memperoleh Dragon Yuan, tetapi sayangnya, itu harus diperjualbelikan dan tidak dapat diambil dengan paksa. Selain itu, tidak diragukan lagi sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat memperolehnya dalam jumlah besar. Zhang Fan tersenyum tipis, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Karena dia bisa mengeluarkannya, dia tentu saja tidak takut Long Seaturner akan merebutnya. Pertama-tama, tanpa kemampuan Zhang Fan, bahkan jika Long Seaturner memperoleh mutiara Naga Sembilan Api, ia hanya akan memperoleh senjata spiritual tingkat atas. Bagi monster Naschen Sol tua seperti dia, apa gunanya senjata spiritual tingkat atas? Dan untuk mendapatkan barang ini, dia harus bertarung hebat dengan Zhang Fan. Itu jelas merupakan kesepakatan yang merugikan dan tidak bisa lebih buruk lagi. Bahkan jika dia punya cara, Zhang Fan tidak takut sedikitpun. Jika hanya tubuhnya yang berubah di sini, masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bahkan jika tubuh aslinya datang, lalu kenapa? Kecepatannya sebagai naga banjir giyok ungu secara alami tak tertandingi di laut, tetapi selama Zhang Fan tidak memasuki laut, dia tidak perlu khawatir Long Seaturner akan mengejarnya. Long Seaturner juga memahami hal ini, itulah sebabnya dia mendesah tak berdaya. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh naga banjir, dan yuan naga dari naga surgawi primordial sejati sangat penting baginya. Jika jumlahnya cukup, dan dia memiliki cukup kesempatan, dia mungkin dapat memahami sesuatu dan menggunakannya untuk melepaskan diri dari tubuh naga banjirnya dan berubah menjadi naga sejati. Rekan Zhang, katakan saja apa yang kau inginkan. Selama naga tua ini memilikinya, aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tanganku. Long Seaturner menatap Zhang Fan dengan ekspresi bersemangat dan menepuk dadanya saat berbicara. Dilihat dari ekspresinya, jika bukan karena fakta bahwa ia benar-benar tidak bisa mengeluarkan tembok naga surgawi seluruh alam dan tembaga emas ungu api surgawi, Zhang Fan pasti akan menuai panen besar. Sayang sekali. Zhang Fan juga menghela nafas, lalu berkata, aku ingin setetes esensi darah natal Raja Naga. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, suara pendetaku bergema di dalam benaknya, nak, mintalah padanya sihir karakter iblis. Sihir karakter iblis. Zhang Fan tiba-tiba terdiam, lalu segera mengerti maksudku tahu, matanya pun berbinar. Kembali ketika dia memperoleh token dari membunuh monster tak bergigi, pendetaku telah menyebutkan bahasa iblis purba kepadanya. Pada era primordial, ras iblis berada pada puncaknya, dan Dewa Iblis Primordial merupakan kekuatan terkuat di dunia. Karakter yang diciptakan oleh Dewa Iblis adalah karakter iblis primordial, dan mereka sendiri memiliki kekuatan sihir yang mengguncang dunia. Mereka tidak hanya digunakan untuk komunikasi. Dapat dikatakan bahwa, selain sihir natal, kekuatan sihir karakter iblis merupakan seni sihir yang paling penting bagi ras iblis. Di era primordial, para Dewa Iblis tumbang satu per satu, dan teurgi agung manusia melangkah ke panggung. Manusia secara resmi menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Sejak saat itu, ras iblis tidak ada lagi, yang ada hanya binatang iblis. Binatang iblis yang kuat ini kurang lebih mewarisi sebagian garis keturunan Dewa Iblis Purba. Mereka lahir dengan ingatan yang diwariskan, yang berisi sejumlah kekuatan sihir karakter iblis. Pendeta Taoku tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Zhang Fan sudah tahu kekuatan sihir karakter iblis mana yang harus diminta. Di bawah tatapan terkejut Long Sitapel, dia melanjutkan, dan kekuatan sihir karakter iblis. Esensi darah natal, kekuatan sihir karakter iblis. Dragon Seaturner tiba-tiba ragu-ragu. Tak satu pun dari benda-benda ini yang biasa. Selain kemampuan ilahi naskah iblis, benda-benda ini diwarisi dari garis keturunannya, dan merupakan kemampuan ilahi utama yang diandalkannya untuk melawan musuh-musuhnya. Cakar naga ungu yang musnah bersama naga api primordial adalah jenis kemampuan ilahi naskah iblis. Darah esensi kehidupan bukanlah hal yang sederhana. Bahkan sebagai binatang iblis, batasnya adalah tujuh tetes. Dengan kekuatan tubuhnya, kehilangan satu tetes bukanlah masalah besar, tetapi butuh waktu puluhan tahun baginya untuk pulih. Rekan Taoise Sang, bukankah harga ini agak terlalu tinggi? Setelah berpikir sejenak, Long Sitapel masih belum mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bagaimana dengan ini? Aku punya lusinan harta, ratusan harta langka, dan ribuan wanita cantik dari berbagai ras. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dengan lambayan tangannya, setetes draconic essence muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, dua tetes draconic essence itu bagaikan dua harta karun yang tak tertandingi. Tatapan Long Sitapel tertuju pada mereka, dan dia tidak bisa menariknya keluar. Tentu saja, dia tidak bisa melanjutkan tawar-menawar. Dua tetes draconic essence untuk satu tetes natal blood essence raja naga dan kekuatan sihir karakter iblis. Zhang Fan berhenti sejenak, menunggunya sedikit sadar sebelum melanjutkan, Jika ada kesempatan di masa depan, kita masih bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu, raja naga? Dia tidak tahu apakah dua tetes draconic essence itu terlalu menarik, atau apakah syarat kerjasama itulah yang membuatnya tergerak, tetapi Long Sitapel menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Aku akan menukarnya. Namun, Long Sitapel menambahkan dengan niat yang tampaknya baik, kekuatan sihir karakter iblis tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya tanpa garis keturunan murni dari ras iblis kita. Ambil contoh dua belas sampah itu. Meskipun aku tidak memberikan esensi sejati kepada mereka, sedikit saja sudah cukup bagi mereka untuk menikmatinya. Tapi lihatlah mereka, mereka terlihat seperti burung saat menggunakannya. Adik kecil, bagaimana kalau kamu berdagang? Saya tidak akan berdagang. Sikap Zhang Fan bahkan lebih tegas daripada Long Sitapel. Dia tentu tahu bahwa kekuatan sihir citra virtual 12 bintang utama adalah kekuatan sihir karakter iblis. Alasan mengapa kekuatan mereka begitu lemah, bahkan dengan kekuatan gabungan 10 orang, mereka tidak dapat menembus pertahanan corona. Sebagian alasannya adalah karena mereka tidak memiliki esensi untuk memberikannya, tetapi yang lebih penting, itu karena mereka tidak memiliki garis keturunan ras iblis. Menggunakan kekuatan sihir karakter iblis dengan tubuh manusia tentu saja memiliki kekurangan. Namun, Zhang Fan punya ide lain. Baiklah, kekuatan sihir karakter iblis apa yang kau inginkan? Biar ku jelaskan dulu, aku hanya akan memberimu satu. Long Sitapel tidak punya pilihan selain setuju. Satu, itulah yang saya inginkan. Zhang Fan tersenyum puas dan mengucapkan kata, Naga. Naga. Long Sitapel tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan bingung dan jengkel, Kamu. Dia tidak tahu apa yang memprovokasinya, tetapi dia tidak dapat berbicara sejenak. Pertama, itu adalah karakter iblis, Naga, yang merupakan tergi karakter iblis paling sempurna yang diwariskan oleh klan Naga Banjir. Kedua, dia langsung menyadari bagaimana Zhang Fan akan menggunakan tergi klan iblis dalam tubuh manusia. Satu, Draconic Essence, kau ingin menggunakan Draconic Essence sebagai harga untuk menggunakan Draconic Magic Powers. Kau, kau menyanyiakan anugerah Tuhan. Long Sitapel menepuk dadanya dengan menyesal. Senyum Zhang Fan tidak berubah, dan dia berkata, Apakah kamu ingin berdagang? Ya. Long Sitapel mendengus setuju, dan sebuah titik berkilauan terbang keluar dari antara kedua alisnya. Titik itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang di depan Zhang Fan. Kristal Indra Ilahi, Warisan Memori Di dalam kristal ini terdapat metode untuk menggunakan naga ajaib karakter iblis. Dia cukup tulus untuk mengajarkannya dengan cara seperti itu. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, membawa kristal Indra Ilahi di depannya. Indra ilahinya meledak, melilit erat kristal itu dan menyeretnya ke alisnya. Ledakan Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Raungan naga, kekuatan naga, bentuk naga, postur naga, semua itu berkumpul bersama untuk membentuk karakter yang kompleks. 486 Naga? Apa itu naga? Ketika Zhang Fan masih berada di alam pemurnian Qi, dia telah melihat Namong Yi menggunakan mutiara naga sembilan api untuk menampilkan tergi naga sembilan api. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan ilahi seekor naga. Sejak saat itu, mutiara naga sembilan api tidak pernah meninggalkan tubuhnya, dan disertai oleh aura naga setiap hari. Setelah memperoleh hati naga api, dia telah menunjukkan tergi naga api primordial berkali-kali. Dalam hal keakraban dan pemahaman tentang naga, hanya sedikit kultifator yang dapat menandinginya. Selain perasaan khusus yang telah ia miliki terhadap naga dari kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah berpikir bahwa ia perlu memahami apa itu naga. Namun saat ini, pikirannya sedang kacau, dan yang tersisa hanyalah karakter iblis besar. Untuk pertama kalinya, ia memiliki konsep konkret tentang naga. Naga bisa besar atau kecil, dan bisa terbang atau bersembunyi. Saat mereka besar, mereka bisa mengembuskan kabut. Saat mereka kecil, mereka bisa bersembunyi. Saat mereka terbang, mereka bisa terbang tinggi di alam semesta, dan saat mereka bersembunyi, mereka bisa bersembunyi di dalam ombak. Naga dapat menimbulkan badai dan menghancurkan segalanya. Mereka dapat memanggil awan dan hujan, serta menaklukkan semua makhluk hidup. Kata-kata yang rumit itu mengungkapkan segalanya tentang sang naga. Setiap goresan kata-kata itu tampak tetap dan tidak berubah, tetapi kata-kata itu juga tampak samar-samar terlihat di awan, memancarkan rasa misteri yang tak terlukiskan. Luar biasa. Tidak heran mereka bisa menggunakan karakter untuk menunjukkan sihir. Para dewa iblis purba memang menakjubkan, layak disebut, dewa. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini, jika bukan karena indera keilahiannya lebih kuat daripada kultifator lain yang setingkat, akan sulit baginya untuk menulis teks iblis ini, apalagi memahami dan mengungkapkan daya tariknya secara menyeluruh. Bagus. Mata Zhang Fan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan matanya bersinar terang. Dia sangat gembira. Dengan karakter iblis ini di tangan dan esensi naga dari naga surgawi, itu sama saja dengan memiliki sihir yang luar biasa di tangan. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Ketika dia membuka matanya, dia melihat Long Fuhai berada di depannya dengan lengan disilangkan, menatapnya dengan tidak senang. Alasan mengapa Zhang Fan berani menguji kemampuan ilahi naskah iblisnya secara terbuka di hadapannya adalah karena dia memiliki pendeta Tao dan Peri Moling di sisinya. Jika ada sedikit saja tanda-tanda masalah, mereka akan membangunkannya dalam sekejap. Long Sitapel lah yang menggaruk telinga dan pipinya, berharap dia bisa merebut dua tetes esensi naga. Zhang Fan tersenyum melihat ekspresi Long Seaturner yang penuh kerinduan. Dia menjentikan jarinya, dan dua tetes cairan merah menyala yang hampir tak terlihat berubah menjadi dua aliran cahaya dan jatuh ke tangan Long Seaturner. Long Seaturner memandanginya dengan sayang, lalu meneteskan dua tetes Dragon Essence ke dalam mulutnya. Tentu saja ini bukan berarti dia telah menelan dua potong esensi naga. Bahkan jika dia telah melakukannya, dia seharusnya telah mengirim tubuh utamanya ke sini. Agaknya, dia telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui Zhang Fan untuk mengawetkannya. Mistiklan Iblis memang punya kelebihan. Itu tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh mereka. Begitu Zhang Fan memikirkan hal ini, dia melihat benda ungu terbang ke arahnya. Begitu dia menangkapnya, dia mendonga dan hanya bisa melihat punggung Long Seaturner dan rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin. Teman Zhang, naga tua ini akan pergi. Jika kau punya urusan yang harus diurus, kau mungkin sebaiknya melakukan perjalanan ke Deep Blue Ruins. Punggungnya menginjak permukaan laut seolah-olah berjalan di tanah datar. Lambat laun ia semakin menjauh, hanya menyisakan suaranya yang jelas di telinganya. Sampai jumpa lagi. Sebelum dia selesai berbicara, punggungnya sudah tidak terlihat lagi. Raungan panjang naga banjir terdengar saat membelah laut dan ombak, menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Leontin diok ungu tergeletak dengan tenang di tangan Zhang Fan. Ketika dia melihat ke bawah, dia bisa melihat setetes cairan merah terang bergulir seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu seperti mutiara yang bergulir, tidak berhenti bahkan untuk sesaat, seolah-olah mengandung vitalitas yang tak terbatas. Esensi Darah Natal Esensi Darah Natal Klan Naga Banjir akhirnya berada di tangannya. Demon Skrip Mystic hanyalah sebuah ide dadakan yang diilhami oleh Suffering Toys. Tujuan awalnya adalah Natal Blood Essence. Menurut Long Saturner, kekuatan Heart of Scarlet Blaze tidak dapat membahayakan para kultifator Naschen Soul Realm, tetapi Heart of Scarlet Blaze saat ini masih jauh dari level itu. Masih ada ruang untuk perbaikan. Naga Api Purba yang diwujudkan oleh Hati Api Merah memiliki aura Naga Api Purba yang asli dan esensi naga sebagai pendukung. Dapat dikatakan sangat kuat, tetapi sayangnya, masih ada yang kurang. Kekuatannya belum mencapai puncak dari tahapnya saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah esensi darah dari Naga Surgawi primordial yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan benda itu? Setidaknya untuk saat ini, dia tidak tahu apa-apa. Namun ada pengganti yang bagus, yaitu setetes esensi darah natal dari Naga Banjir Giyok Ungu tingkat 7. Bagaimanapun, Naga Banjir adalah keturunan Naga Surgawi. Esensi darah natalnya kurang lebih dapat merangsang kekuatan jantung api merah. Setidaknya Naga Api Primordial yang terwujud tidak akan runtuh dengan mudah. Setelah mengaguminya beberapa saat, Zhang Fan dengan hati-hati menyimpan setetes esensi darah natal. Tidak mudah untuk mendapatkan esensi darah dari monster alam jiwa baru lahir. Jika bukan karena esensi naga dari Naga Langit, Long Seaturner lebih suka melawannya lagi daripada menyerahkan esensi darah. Selain setetes esensi darah natal ini, Liontin Giyok Ungu itu mungkin adalah token Long Seaturner. Jika dia menunjukkannya di reruntuhan biru tua, orang-orang akan dapat menemukannya. Nampaknya Naga Banjir Tua itu menantikan kesepakatan selanjutnya. Zhang Fan tersenyum dan menyimpannya. Siapa yang tahu kapan itu akan berguna? Pena Tuaku, lihatlah seberapa cepat Naga Banjir Tua itu berlari. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, dunia telah kembali tenang. Ikan-ikan berkilauan di bawah sinar matahari, dan burung-burung camar serta burung laut lainnya terbang dari pulau-pulau terdekat. Laut yang luas itu damai dan penuh kehidupan. Huff, apakah menurutmu setetes natal blood essence mudah ditanggung? Jika dia tidak pergi sekarang, dia takut Anda akan meninggalkan tubuhnya yang telah berubah. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia tahu bahwa tetuaku hanya bercanda. Pada saat itu, tubuhnya yang terwujud memang jauh lebih lemah karena kehilangan vitalitas secara tiba-tiba. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bagaimana mungkin Zhang Fan melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri? Bahkan jika dia ingin melakukannya, kecil kemungkinan dia akan berhasil. Sejak saat mutiara naga muncul di tubuh yang telah berubah, Zhang Fan tahu bahwa Long Saturner, monster tingkat 7, sangat berhati-hati. Dia tidak datang sendirian dengan tubuh yang telah berubah, tetapi datang dengan tubuh utamanya. Hanya saja dia tidak tahu di mana dia bersembunyi di lautan luas. Tak perlu dikatakan betapa pentingnya mutiara naga bagi klan naga. Bagaimana mungkin dia membiarkannya meninggalkan perlindungan tubuh utamanya? Jika negosiasi benar-benar gagal sebelumnya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dilakukan Zhang Fan hanyalah berlari dan membiarkannya mengejar. Dia yakin bahwa bahkan dengan kecepatannya yang tak terkalahkan di dalam air, Purple Desert Dragon King tidak akan mampu mengejarnya, yang dapat melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Namun, akan lebih baik jika dia bisa menghindari kejaran. Hasilnya sekarang tidak bisa lebih sempurna lagi. Dia tidak hanya tidak kehilangan kekuatan, tetapi dia bahkan sedikit menguat. Yang terpenting, dia telah memperoleh informasi tentang Valet Gold Copper of Heavenly Fire. Dia tidak lagi seperti sebelumnya, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Nah, cepatlah dan sempurnakan harta karun rahasia yang dapat mengikat kehidupanmu. Saat itu, setidaknya kau akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu dari para ahli Naschen Sol. Kalau tidak, kau harus mengandalkan kecepatanmu setiap saat dan dikejar-kejar seperti kelinci. Itu akan cukup memalukan. Perkataan tetuaku tidak terlalu menyenangkan, tetapi menyentuh hati Zhang Fan. Ya, sudah saatnya bagiku untuk memurnikan harta karun misterius yang mengikat hidupku. Dia baru saja mencapai formasi inti, tetapi dia telah memasuki jangkauan para ahli dunia roh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukanlah hal yang baik. Bahkan jika berbagai organisasi di dunia roh saling menentang saat ini, bahkan jika para ahli jiwa baru lahir memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak mau diperintah oleh orang lain, bahaya akan selalu ada. Itu masih mendekat selangkah demi selangkah. Pertemuan terakhirnya membuktikan bahwa jejak langkah itu mungkin sudah dekat dengannya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya, sudah terlambat untuk menyesal saat dia berada di tempat pemotongan. Zhang Fan jelas memahami semua ini. Dia menganggup tegas dan berkata, pameran dagang laut akan dimulai dalam waktu dua tahun. Sepertinya aku harus pergi ke istana api surga. Dua tahun ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk berumah tangga. Tembaga emas ungu api surgawi tidak mudah untuk didapatkan. Saat itu, ia pada dasarnya sudah bisa membayangkan pertempuran yang akan dihadapinya. Selagi masih ada waktu, Zhang Fan jelas harus berkultivasi dengan baik. Bahkan glif dan kemampuan daemon yang baru diperoleh pun layak untuk dicerna. Sebelum dia menyadarinya, matahari telah terbenam di sebelah barat. Menatap kekejauhan, dia dapat melihat bola merah menyala perlahan jatuh ke laut. Cakrawala barat diwarnai dengan warna jingga kemerahan, menyebar keluar. Seiring bertambahnya jarak, berbagai macam warna muncul. Keindahannya tak tertandingi. Di bawah cahaya matahari terbenam, Zhang Fan berbalik perlahan. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia langsung membangun tempat tinggal sementara di separuh pulau. Saat ini, yang perlu dilakukannya adalah mengembangkan dan melatih kemampuannya. Dia jelas tidak bisa hanya berbaring di tempat terbuka seperti sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, menggali tempat tinggal sementara pada dasarnya mudah baginya. Dalam waktu singkat, ia selesai. Ia melangkah masuk dan dikelilingi oleh sarang burung gagak, mengisolasi bagian dalam dari bagian luar. Beberapa saat kemudian, di ruangan yang sunyi di dalam rumah, Zhang Fan perlahan menutup matanya. Bola kekacauan di tangannya bersinar dengan sembilan warna, samar dan seperti mimpi. Begitu indahnya sehingga orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya. Seolah seluruh pikirannya tersedot, tubuh Zhang Fan seperti patung tanah liat. Hanya saja, jari telunjuk kanannya sesekali bergetar, seolah-olah sedang memberi isyarat. Jika diperbesar seratus kali, akan terlihat bahwa energi spiritual di ujung jarinya berubah menjadi naga suci yang berkelok-kelok. Naga itu memiliki daya tarik tersendiri, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang ingin melepaskan diri dari jarinya. Di pegunungan, orang tidak mengenal matahari dan bulan. Berkultivasi dalam keheningan, ia mengabaikan dunia fana. Dua tahun berlalu seperti banjir di luar pulau, berlalu dengan cepat dan tidak pernah kembali. Bagi para kultivator di alam Core Formation, dua tahun waktu bahkan tidak dianggap sebagai pengasingan. Itu hanya kultivasi, jadi wajar saja, waktu berlalu dengan cepat. Dia baru saja menguasai Glyph Diamond dan Fury Dragon's Heart yang baru disempurnakan telah menyatu dengan esensi darah long sitapel. Dia telah mencapai puncak yang belum pernah dicapainya sebelumnya, tetapi waktu telah berakhir. Pada hari ini, Zhang Fan yang sedang duduk bersila dan tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke samping seolah-olah dia merasakan sesuatu. Waktu berlalu cepat. Pameran dagang laut, pulau kabut tersembunyi, istana api langit. Tirai telah terbuka, saatnya aku naik panggung. Ia berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ia menerobos lapisan tanah dan bebatuan dan melesat langsung ke langit. Seolah menanggapinya, awan-awan di langit pun mengembang dan berubah menjadi berbagai bentuk. Ledakan. Tanah dan batu berterbangan kemana-mana. Zhang Fan berdiri di udara sambil tersenyum. Ia melihat aliran cahaya yang tiba-tiba mendekatinya. 487. Ombak yang mengamuk menghantam pantai dan karang di pulau itu, menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras dan terus-menerus, seperti guntur yang menggelegar di air. Melihat ke arah sumber suara, terlihat bahwa di tengah pulau yang terbelah menjadi dua bagian, terdapat jurang yang tampak seperti ngarai. Air laut dalam jumlah besar mengalir masuk, saling bertabrakan, dan memantul dari tebing di kedua sisi, sehingga menimbulkan suara yang sangat keras. Dua tahun lalu, serangan Zhang Fan dan Dragon Sitapel telah membelah pulau itu, membentuk ngarai di tengah laut. Sejak saat itu, suara-suara aneh itu tidak pernah berhenti, dan dapat dianggap sebagai pemandangan yang unik. Air laut yang hancur berubah menjadi kabut dan memenuhi udara. Di langit, Zhang Fan berdiri di udara. Ditopang oleh kabut, ia melayang seperti orang abadi. Udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap cahaya yang mengalir deras yang dengan cepat mendekat dari cakrawala. Senyum muncul di wajahnya. Saudara Zhang, sudah dua tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemuliaan hari itu masih terbayang jelas dalam ingatanku. Kalau dipikir-pikir sekarang, darahku masih mendidih. Rumor tentang kakak Zhang di laut dekat sini belum berhenti. Tawanya yang khas dan hangat bergema di langit di atas pulau sebelum dia muncul. Su Le San. Orang itu adalah Su Le San dari pavilion Sian Yun. Sejak mereka berpisah di Aula Beng Sian dua tahun lalu, dia telah pergi ke laut luar tak berujung untuk membuat persiapan. Tidak seperti Zhang Fan yang sendirian, dia pergi ke konferensi perdagangan laut atas nama pavilion Sian Yun, jadi dia tentu harus membuat lebih banyak persiapan. Karena identitas Su Le San, Zhang Fan mengundangnya untuk pergi bersamanya, untuk meminjam sumber dayanya. Baik dari segi koneksi maupun keakraban dengan para kultifator di laut terdekat, dia jauh lebih rendah dibanding Su Le San, jadi dia harus bergantung padanya untuk perjalanan ini. Perjalanan ke pulau berkabut tersembunyi ini bukan hanya untuk mendapatkan kualifikasi memasuki Istana Api Langit, tetapi juga untuk mengurus masalah lain. Selama bertahun-tahun, entah itu bahan-bahan pemurnian langka di bawah tanah yang tidak terpakai lagi, atau perlengkapan sihir dan barang-barang lain yang diperolehnya dari membunuh lebih dari sepuluh orang kultifator alam formasi inti, semuanya tidak berguna baginya, dan dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjualnya. Saudara Su, pergilah ke laut luar tak berujung. Aku terjebak di sini. Aku sangat iri. Pemandangan laut luar yang tak berujung, dan para pembudidaya di sini. Aku penasaran seperti apa sih? Setiap kali saya memikirkannya, saya terpesona. Zhang Fan tidak berbohong ketika mengatakan itu. Hanya transaksi dengan Raja Iblis Naga Banjir keinginan umu ini telah memungkinkannya untuk menyaksikan kekuatan unik dari garis keturunan binatang iblis. Terutama dalam dua tahun terakhir, ia telah memulah kemampuan ilahi karakter iblis, naga, hingga ke titik kesempurnaan melalui Chaos Orb. Ia dapat merasakan kekuatannya secara mendalam. Tak seorang pun tahu ujung lautan yang tak terbatas itu, dan tak seorang pun tahu berapa banyak keajaiban dan kemegahan yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Haha, selama perjalanan ke Pulau Kabut tersembunyi ini, Saudara Zhang pasti akan bertemu banyak kultifator dari laut luar tak berujung. Su Lesan tertawa terbahak-bahak. Dia menarik kembali cahaya yang lolos dan melayang di udara, berdiri berdampingan dengan Zhang Fan. Penggarap dari Laut Luar tak berujung. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kali ini, dia memang telah bertemu banyak kultifator dari Laut Luar tak berujung, tetapi kebanyakan dari mereka mungkin akan saling bertarung. Tidak perlu banyak bercerita kepada Su Lesan tentang istana api langit. Zhang Fan tersenyum dan hendak memanggil Su Lesan untuk pergi ketika dia melihat Su Lesan menunduk dengan ekspresi ketakutan. Kakak Su. Zhang Fan memanggil dengan lembut, dan Su Lesan tampak terbangun dari mimpi. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya sedang melamun, mohon jangan salahkan saya, Zhang. Bolehkah saya bertanya, Saudara Zhang, tempat ini? Ekspresi Su Lesan belum memudar saat dia menunjuk ke ngarai di laut di bawah. Pulau ini tidak mencolok, dia mungkin telah melewatinya berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah menyadarinya. Oleh karena itu, ketika dia pertama kali tiba, dia tidak melihat sesuatu yang berbeda. Sekarang setelah dia berhenti, dengan kultifasi formasi inti tahap tengahnya, dia dapat dengan mudah merasakan aura kacauki spiritual yang tersisa, serta tepi tajam yang belum dipoles oleh air laut. Kalau dia tidak bisa menentukan apapun dari sini, dia tidak akan bisa hidup di laut luar tak berujung selama ini. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan santai, Dua tahun lalu, saya menguji jurus dengan seseorang di sini. Maaf atas rasa malu yang Anda buat, Saudara Su. Menguji gerakan, langkah macam apa yang bisa diuji hingga sampai pada titik seperti itu. Su Lesan tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun pulau ini tidak separah serangan mengejutkan Zhang Fan hari itu, dari fakta bahwa pulau itu tiba-tiba terbelah dua, kesulitan dari kesulitan itu, dan kekuatan-kekuatan yang dipancarkannya tidak kalah dari hari itu, dan bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Apakah dia Raja Iblis Naga Hasrat Ungu? Setelah merenung sejenak, raut wajah Su Lesan tiba-tiba berubah karena memikirkan kemungkinan. Ia bertanya dengan ekspresi terkejut. Ya, Zhang Fan tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasi hari itu secara kasar. Mengenai transaksi berikutnya, esensi naga, emas ungu api surgawi, tembaga, dan sebagainya, tentu saja dia tidak menyebutkannya. Bagus, kemampuan luar biasa Saudara Zhang, saya mengaguminya dari lubuk hati saya. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar, nama Saudara Zhang pasti akan menyebar jauh dan luas, dan Anda dapat dikatakan sebagai kultifator nomor satu di bawah alam Naschen Sol. Su Lesan benar-benar yakin kali ini. Meskipun itu hanya tubuh yang telah berubah, itu masih binatang iblis tingkat tujuh dan seorang kultifator alam jiwa baru lahir, tetapi itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhang Fan. Jika berita ini menyebar, dampaknya akan lebih besar dari apa yang dia katakan. Meskipun Zhang Fan tidak peduli untuk menarik perhatian, dia tidak ingin terus terlibat dalam hal-hal ini, jadi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, dia jauh dari layak menyandang gelar kultifator nomor satu di bawah alam Naschen Sol. Hanya suat rootless dan blood gut yang dia temui di dunia kultifasi bawah tanah tidak lebih lemah darinya, belum lagi dunia ini begitu besar, dan siapa yang tahu berapa banyak kultifator kuat yang masih belum diketahui. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan menatap langit dan berkata, Saudara Su, ayo pergi. Saya ingin melihat seperti apa konvensi perdagangan laut ini. Haha, kakak Zhang, silakan. Suara tawa masih bergema di lautan. Dua aliran cahaya melesat di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemanapun mereka lewat, terdengar suara ledakan udara dan riak-riak samar, seolah-olah udara telah membuka jalan bagi mereka. Laut di pegunungan luar gunung kabut tersembunyi tidak terlalu lebar, dan pulau kabut tersembunyi terletak di tengah laut, yang merupakan lokasi terbaik. Dengan kecepatan Zhang Fan dan Sulesan, mereka mencapai tujuan mereka dalam dua atau tiga hari. Langit dan laut berwarna sama, dan riak-riaknya jernih dan berkilau. Langit yang cerah membentang ribuan kilometer. Di permukaan laut yang tenang, hanya dengan melihatnya saja akan membuat mata seseorang pusing. Saat itu jelas siang hari, tetapi rasanya seperti langit dan laut dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Di bawah cahaya matahari, tempat ini setenang cermin emas. Namun, tempat ini segera hancur oleh dua aliran cahaya yang melesat. Kemanapun aliran cahaya itu lewat, ada dua sisa gelombang putih di laut, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Mereka tidak bubar untuk waktu yang lama, tetapi angin kencanglah yang mengaduk laut, menyebabkan lapisan busa putih muncul. Tanpa peringatan apapun, kedua berkas cahaya itu tiba-tiba berhenti dan melayang di atas laut, memperlihatkan dua sosok di dalamnya. Begitu Zhang Fan muncul, dia mengangkat matanya untuk melihat ke langit. Di kejauhan, kabut yang mencair memenuhi udara, seperti kabut sore di pegunungan, menjadi semakin luas. Saudara Su, tempat ini pasti pulau kabut tersembunyi, kan? Zhang Fan memandang sebentar dan samar-samar dapat melihat beberapa aliran cahaya masuk dan keluar dari kabut tebal. Ini pasti tempat yang makmur di dunia kultifasi abadi. Di posisi ini, tempat yang paling mungkin adalah tujuan mereka, pulau kabut tersembunyi. Ya, itulah pulau kabut tersembunyi. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan utama di lautan, pulau kabut tersembunyi sungguh luar biasa. Pemandangannya sangat berbeda dari tempat lain. Saudara Zhang, Anda mungkin ingin berkeliling. Begitu suara Sulesan jatuh, Zhang Fan membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat kekejauhan. Kemudian, Sulesan juga tampaknya menyadari sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Setelah beberapa saat, angin sungguhan bersiul dan suara ledakan mencapai telinga mereka, tetapi tampaknya seseorang sedang berkelahi. Dunia kultifasi abadi bukanlah tempat yang damai. adalah hal yang wajar bagi orang untuk berkelahi. Zhang Fan tidak ingin terlibat. Melihat dua aliran cahaya bertabrakan di udara, dan serangan itu jatuh ke laut dari waktu ke waktu, menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semakin dekat dan dekat, jadi dia siap memanggil Sulesan dan langsung pergi ke pulau kabut tersembunyi. Tanpa diduga, saat dia menoleh ke belakang, dia melihat senyum tipis di wajah Sulesan, seolah-olah dia sangat tertarik pada dua kelompok yang bertarung itu. Hmm. Zhang Fan sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia bisa merasakan bahwa kedua orang yang bertarung itu hanya berada di puncak alam pembentukan pondasi. Kekuatan semacam ini tidak lemah di dunia kultifasi abadi, tetapi bagaimana mungkin di mata seorang kultifator formasi inti seperti Sulesan. Mengikuti pandangannya, dia melihat bahwa dua aliran cahaya itu berjarak kurang dari seribu kaki, dan dia dapat melihat dengan jelas penampakan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah seorang kultifator tua. Meskipun rambut dan jenggotnya sudah memutih, dia tampak sehat dan bugar. Saat bertarung, dia tidak lupa mengolok-olok lawannya. Wajah tuanya memerah karena kegembiraan, seolah-olah dia menikmati pertarungan itu. Dia mengenakan jubah kuning, dan kahliannya sebagian besar adalah atribut api. Dari pandangan Zhang Fan, setidaknya pengendalian apinya yang terampil bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para kultifator biasa di puncak alam pendirian yayasan. Karena hal inilah ia secara perlahan-lahan menekan lawannya, sang kultifator wanita muda, ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kultifator wanita itu tampak berusia dua puluhan. Dia secantik bunga dan secantik bulan. Wajahnya yang cantik memerah, mungkin karena dia marah pada lelaki tua berjubah kuning itu atau karena dia terkena sinar matahari, seolah-olah dia telah tenggelam dalam rasa malu. Dia sangat lembut dan menyedihkan, menawan. Dalam hidupnya, Zhang Fan tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang pernah dilihatnya, dan dia sudah lama melupakan mereka. Alasan mengapa dia melihat lagi adalah tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa, saudara Zhang? Anda juga kenal Taoise Huang Xi ini? Melihat Zhang Fan sedang menatapnya, Sulesan takut dia salah paham, dan bertanya. Taoise Huang Xi. Zhang Fan melirik lelaki tua berjubah kuning itu, tahu bahwa Sulesan pasti merujuk pada orang ini. Pastilah Taoise Huang Xi inilah yang membuatnya berhenti dan memperhatikannya. Apakah ada yang aneh tentang orang ini? Zhang Fan diam-diam memperhatikan, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Saudara Su, apa istimewanya orang ini? Sulesan tidak dapat menahan senyum, dan berkata, itu mudah diucapkan. Anda. Ia baru saja berbicara setengah jalan ketika ia disela oleh seruan seorang wanita. Sambil mendongak, ia melihat wanita muda itu menatap kosong ke arah mereka berdua, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam pertarungan antara para kultifator, hidup dan mati diputuskan dalam sekejap, jadi bagaimana mungkin dia bisa teralihkan. Hanya dengan jentikan jari, suara siulan merobek udara, membawa serta gelombang tekanan angin, dan langsung menerjang ke arah wajahnya yang halus dan kemerahan. Ah! Wanita muda itu baru menyadari bahayanya sekarang, tetapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tanpa sadar menutup matanya. 488. Ah! Angin kencang bertiup menerpa wajahnya dan suara siulan menusuk telinganya. Wanita muda itu akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan tanpa sadar menutup matanya. Kecepatan pertarungan antar kultifator sangat cepat. Satu momen kecerobohan bisa merenggut nyawa seseorang, belum lagi berada dalam keadaan linglung seperti ini. Tetua Huang, mohon berbelas kasihan. Lebih panjang. Tepat pada saat itu, dua seruan datang dari jauh. Mereka adalah dua orang kultifator, satu tua dan satu muda. Si lelaki tua berada di alam pembentukan inti, dan si lelaki muda adalah seorang kultifator muda. Seperti, Long R., mereka berdua berada di alam pembentukan fondasi sempurna. Ketika kedua orang ini muncul, Zhang Fan sedang berbicara dengan Sulesan. Meskipun dia memperhatikan mereka, dia melihat bahwa mereka hanya berdiri di kejauhan dan tidak berniat untuk ikut campur, jadi dia mengira mereka hanya orang yang lewat dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Sekarang tampak bahwa bukan saja kedua orang ini bukan orang yang lewat, tetapi dari kepanikan di wajah mereka, mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan wanita muda itu. Jika begitu, mengapa kamu tidak membantu lebih awal? Zhang Fan sedikit mengernyit karena keraguan muncul di hatinya. Dalam situasi sebelumnya, bahkan jika nona muda itu tidak terganggu, dia sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan bisa dikalahkan kapan saja. Bagaimana mungkin mereka hanya berdiri dan menonton? Pada titik ini, sudah terlambat bagi mereka untuk campur tangan. Pada saat kritis ini, bahkan jika Zhang Fan ingin membantu, dia tidak akan mampu, apalagi fakta bahwa kultivasi mereka rata-rata dan mereka jauh. Pada saat ini, bahkan jika Zhang Fan ingin membantu, dia tidak akan mampu memikirkan cara. Langit yang dipenuhi api mengikuti dari dekat, hendak menelan wanita muda itu dan mengubahnya menjadi tumpukan arang. Berengsek! Tepat pada saat itu, teriakan aneh keluar dari mulut pendeta Huang Xi. Sebelum suaranya menghilang, langit yang dipenuhi api tiba-tiba memadat, seolah-olah ada penghalang ruang tak kasat mata yang memenjarakan mereka, mencegah mereka bergerak maju. Bahkan api terdekat telah membakar rambut anggun wanita muda itu hingga menjadi keriting. Ledakan! Api mengembun, memadat, dan terbakar, tiba-tiba berubah arah dan menghantam permukaan laut. Dalam sekejap, ombak besar bergulung-gulung, air laut berubah menjadi kabut, dan awan menutupi langit, membuat kedua orang itu tampak kabur. Beberapa saat kemudian, gadis muda itu lolos dari kematian. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Dia baru saja muncul dari kabut ketika dia mendengar suara yang menggetarkan bumi dari sisi yang berlawanan. Gadis! Kau punya nyali! Kau bahkan berani mengalihkan perhatian di tengah pertempuran. Kalau bukan karena reaksi cepat lelaki tua ini, kau pasti sudah terbakar habis sekarang. Aku ceroboh dan hampir membiarkanmu menghancurkan reputasi orang tua ini. Kau benar-benar membuatku marah. Ketika debu mulai meredah, lelaki tua dan gadis muda di belakangnya bahkan belum menyusul, tetapi Tauis Huang Si sudah sangat marah. Jika bukan karena orang di depannya adalah seorang gadis yang lembut, melihat penampilannya, kemungkinan besar dia akan mengumpat keras-keras. Saya minta maaf. Wajah gadis muda itu merah, dan suaranya selembut suara nyamuk. Jika bukan karena pendengaran Tauis Huang Si yang luar biasa, dia tidak akan bisa mendengar apapun. Saat dia berbicara, air mata mulai menggenang di matanya. Seolah-olah hembusan angin yang sedikit lebih kuat dapat meniupnya keluar dari matanya. Lupakan. Tauis Huang Si melambaikan tangannya tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Gadis muda itu hampir menangis. Jika dia benar-benar menangis di sini, dia benar-benar tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun. Pada saat ini, lelaki tua dan gadis muda itu juga bergegas datang. Si pemuda langsung pergi ke sisi gadis muda itu untuk menunjukkan perhatiannya, sementara lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada Tauis Huang Si, hanya untuk melihatnya meniup jenggotnya dan melotot ke arah mereka, tampak sangat tidak senang. Pertengkaran yang riu itu menarik perhatian semua orang, bahkan Sulesan yang berada di dekatnya tidak menyadari kejanggalan sesaat yang dilakukan Zhang Fan. Pada saat Tauis Huang Si berhenti di saat kritis dan meledakan kekuatan gaib ke laut, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius, tidak lagi acuh-ta'acuh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Saudara Su, siapakah Tauis Huang Si ini? Sulesan juga tampak sangat tertarik pada orang ini, dan tampaknya tahu banyak tentangnya. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Saudara Zhang juga memperhatikan keistimewaannya. Julukan orang ini adalah seimbang. Di lautan pegunungan luar gunung kabut tersembunyi, dia bisa dikatakan sebagai tokoh terkenal. Seimbang, apa maksudmu? Dengan penjelasan Sulesan, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia tertarik pada orang ini. Kultivasi Tauis Huang Si tidak lemah, tetapi dia memiliki hobi, yaitu bertarung dengan orang lain. Belum lagi di dunia kultivasi, ada banyak orang eksentrik, ada yang berkultivasi seumur hidup dan tidak pernah keluar, ada yang pemberani dan ganas, ada yang akan menghancurkan seluruh klan jika terjadi perselisihan, ada yang penakut seperti tikus, dan ada yang suka bepergian keliling dunia. Sekadar gemar berkelahi dengan orang lain bukanlah masalah besar. Namun, gaya bertarung Tauis Huang Si ini berbeda. Dia tidak pernah bertarung dengan orang yang kultivasinya lebih rendah darinya, tetapi dia juga kecanduan. Apa yang harus dia lakukan? Huai Zen Ren memikirkan sebuah cara. Kedengarannya sederhana, tetapi itu hanya untuk menekan kultivasinya. Tauis Huang Si ini tidak hanya dapat menekan kultivasinya ke tingkat yang sama dengan lawannya, tetapi dia juga dapat menekan hal-hal yang membantu kemampuan bertarungnya, seperti pemahaman. Baik itu key condensation, foundation establishment, atau core formation, mereka semua bisa bertarung dengannya. Selain itu, dia sedikit seperti guru, dan setiap kali dia selesai bertarung, dia akan memberi lawannya beberapa petunjuk. Sejak saat itu, itu diluar kendali, dan dia tidak perlu lagi khawatir tidak bertarung. Beberapa kultivator tingkat rendah bahkan ingin bertarung dengannya setiap hari. Akibatnya, ia mendapat julukan aneh, seimbang. Sekarang masalahnya sudah jelas. Tidak heran lelaki tua dan lelaki muda itu, yang jelas-jelas sangat peduli pada gadis itu, akan membiarkannya bertarung dengan Taoise Huang Xi sendirian. Jadi ini akar masalahnya. Adapun kecelakaan yang terjadi kemudian, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Setelah mendengarkan, Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya, Saudara Su, bagaimana tingkat kultivasi Taoise Huang Xi ini? Dia tidak lemah, di tahap tengah pembentukan inti. Tentu saja, dibandingkan denganmu, Saudara Zhang, dia jauh lebih rendah. Setelah menyaksikan pertempuran dua tahun lalu, dan mendengar bahwa Zhang Fan mampu melawan Raja Iblis Naga Hasrat Ungu tanpa mati, kepercayaan Sulesan kepadanya telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Meskipun ia mengagumi Taoise Huang Xi ini, ia tidak berpikir bahwa ia sebanding dengan Zhang Fan. Tahap pembentukan inti tengah. Senyum sinistak kentara muncul di wajah Zhang Fan, lalu dia berkata lewat telepati. Penatu aku, apakah Anda melihatnya? Saya melihatnya, tebakan Anda benar. Tidak diragukan lagi, itu domain. Anak ini tidak sederhana, jangan ceroboh. N. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Dengan jawaban Taoise Ku, dia tahu bahwa apa yang dia lihat saat itu bukanlah ilusi. Pada saat itu, dalam keadaan normal, bahkan jika Zhang Fan berada di posisi Huang Xi Dao, dia tidak akan berdaya. Sulesan dan yang lainnya bukanlah kultifator atribut api, jadi mereka tidak mengerti perubahan api pada saat itu, mereka juga tidak mengerti betapa sulitnya itu. Apa yang tumpah sulit untuk diambil kembali, tetapi bukan hanya air yang tumpah saja yang tumpah. Bagaimana api dapat dengan mudah dipadamkan? Pada saat itu, api menyentuh rambut gadis itu, tetapi tampaknya ada ruang yang memenjarakan, memampatkan, dan menyatukannya. Pada saat yang paling penting, api itu menyelamatkan nyawa gadis itu. Selama seluruh proses ini, kemurnian dan kekuatan api terus meningkat, dan membentuk pola tersendiri. Seperti sebuah wilayah, dan itulah sebabnya keributan hebat terjadi saat serangan memasuki laut. Adegan ini mungkin dapat menipu orang lain, tetapi bagaimana mungkin adegan ini luput dari pandangan Zhang Fan dan Taoise Ku. Sangat kuat, sangat kuat. Zhang Fan menatap Taoise Huang Xi dengan tatapan serius. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Taoise Huang Xi pada saat kritis itu hanya sedikit lebih lemah daripada pedang kejam saat itu. Jika bukan karena kekuatan serangan yang kuat dari para pembudidaya pedang, kemungkinan besar hasil dari pertempuran antara mereka berdua masih belum diketahui. Ini bukanlah penyempurnaan dari alam pembentukan fondasi yang ditunjukkannya saat ini, juga bukan tahap tengah alam pembentukan inti yang disebutkan Sulesan. Itu jelas merupakan puncak alam pembentukan inti. Tepat pada saat ini, pendeta Tao Huang Xi tampaknya telah merasakan sesuatu dan menoleh. Mungkin karena ia terbiasa menjadi pusat perhatian, ia tidak menyadari bahwa sekarang ia telah menunjukkan sifat aslinya. Sebaliknya, ia tersenyum ramah dan menganggup kepada Zhang Fan. Ketika Zhang Fan menganggupkan kepalanya untuk membalas sapaan itu, dia kebetulan melihat gadis muda itu juga sedang melihat ke arahnya. Tatapan mereka bertemu dan dia tiba-tiba menganggupkan kepalanya dengan malu-malu. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya dan menatap matanya. Hmm. Zhang Fan menggelengkan kepalanya karena bingung. Sebelumnya, gadis itu anehnya melihat ke arahnya dan sekarang dia memiliki ekspresi yang aneh. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian dia tidak memikirkannya lagi. Paling-paling, dia hanya merasa bahwa gadis ini tampak familiar. Dia jauh lebih tidak layak mendapat perhatiannya daripada Taoise Huang Xi. Orang ini hanya selangkah lagi dari Naschen Sol dan dia adalah seorang kultifator atribut api yang kuat. Selain itu, dia telah menekan kultifasinya selama bertahun-tahun untuk bertarung dengan orang lain. Pengalaman pertempurannya pasti sangat kaya. Dia bukan salah satu dari para kultifator pertapa yang hanya memiliki kultifasi tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Jika orang ini muncul di Istana Api Langit, dia pasti akan menjadi lawan yang kuat. Setelah memeriksanya dengan saksama, Zhang Fan berkata kepada Sulesan, Saudara Su, hari sudah larut. Ayo pergi. Sekarang debu sudah mengendap, tidak banyak yang bisa dilihat. Sulesan juga tidak keberatan. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, berubah menjadi dua aliran cahaya dan langsung menuju kabut yang samar-samar terlihat di Cakrawala. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak menatap gadis itu lagi. Dia juga tidak menyadari bahwa sepasang mata indah mengikutinya dari dekat. Tatapannya tidak pernah meninggalkan punggungnya bahkan untuk sesaat sampai dia menghilang di Cakrawala. Adik Long, R, Ah! Gadis itu tiba-tiba tersadar. Saat menoleh ke belakang, dia melihat bahwa kakak seniornya tanpa sadar telah datang ke sisinya. Sebagai seorang kultifator tahap penyelesaian besar pembentukan pondasi, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa seseorang telah begitu dekat dengannya. Dari sini, terlihat betapa asiknya dia. Tidak, tidak ada apa-apa. Lengan Long, R menyusut ke belakang dan tanpa sadar dia menghindari tangan kakak seniornya yang menopangnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ujung kakinya. Dia mendengar gurunya waktu ke waktu, pertanyaan-pertanyaan kakak seniornya yang mengkhawatirkan. Suara-suara itu jelas sangat dekat, tetapi entah mengapa, ia merasa suara-suara itu sangat jauh. Suara-suara itu semakin menjauh dan lama-kelamaan ia tidak dapat mendengarnya lagi. Hanya satu suara yang bergema di dalam hatinya. Dia, tidak mengingatku. Dia, benar-benar tidak mengingatku. 489. Dia, tidak mengingatku. Dia, benar-benar tidak mengingatku. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah pergi jauh, dan hanya satu suara ini yang bergema di hati Long Air. Adegan yang telah terkunci selama bertahun-tahun muncul kembali di kedalaman ingatannya. Saat itu, ketika Zhang Fan pertama kali datang ke wilayah laut ini, dia membunuh seekor penyuruh laut dalam di dekat pulau Yixi dan menyelamatkan beberapa pembudidaya tingkat rendah. Saat itu, mungkin penyuruh laut dalam telah membangkitkan ingatannya, atau mungkin hanya untuk menanyakan arah. Singkatnya, setelah kejadian itu, dia membuangnya ke belakang pikirannya dan tidak pernah memikirkannya lagi. Bagi Zhang Fan, itu hanya masalah sepele yang bisa ia lupakan dalam sekejap mata. Dalam hidupnya, itu sudah terjadi berkali-kali, jadi mengapa ia harus menyimpannya dalam hati. Lagipula, orang-orang itu mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Akan tetapi, bagi gadis kecil yang saat itu berada di tahap pemurnian Qi, Long Air, yang sekarang berada di puncak tahap pendirian fondasi, itu sungguh tak terlupakan. Hari itu, Zhang Fan turun dari langit dan dengan mudah membunuh binatang iblis yang tak terkalahkan di matanya, menyelamatkan hidup mereka. Meskipun Zhang Fan tidak melihatnya dari awal hingga akhir, dia meninggalkan bayangan di hati gadis kecil itu. Setelah itu, dia berhasil mencapai tahap foundation establishment dan menjadi murid dari Grand Master Core Formation dari Hidden Falk Island. Setelah berkultivasi begitu lama, level kultivasinya telah mencapai puncak tahap foundation establishment. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, dia pikir dia telah melupakan Zhang Fan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Seolah-olah ada jendela atap yang terbuka di hatinya, dan kenangan masa lalu muncul kembali dengan jelas. Kita akan bertemu lagi. Long, R mengepalkan tangan kecilnya dan tiba-tiba melihat kekejauhan. Itu adalah tempat di mana Zhang Fan dan Su Le San menghilang. Itu juga tempat di mana dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, pulau kabut tersembunyi. Pikiran gadis muda itu tentu saja tidak peduli. Bahkan rasa keakraban yang ia rasakan saat pertama kali bertemu telah dilupakannya. Pada saat ini, perhatian Zhang Fan sepenuhnya terfokus pada kabut tebal yang muncul di depannya. Begitu memasuki area ini, tiba-tiba muncul perasaan dingin dan suram. Seolah-olah cahaya dan panas matahari telah terisolasi di tempat ini, dan yang terlihat hanyalah kabut sejauh mata memandang. Kabut tebal itu, seolah memiliki kehidupannya sendiri, tidak diam dan tidak bergerak. Sebaliknya, separuhnya bergerak mengikuti aliran air dan separuhnya lagi mengikuti angin, menggeliat perlahan, menyembunyikan benda-benda yang tersembunyi di dalamnya dan membuatnya samar-samar terlihat, menambah misteri. Dengan penglihatan Zhang Fan, dia masih bisa samar-samar melihat bentuk sebuah pulau di kabut yang sangat tebal ini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa pulau kabut tersembunyi dinamai. Dalam kabut tebal ini, pulau yang sangat besar itu bagaikan naga suci yang hanya bisa melihat kepalanya tetapi tidak bisa melihat ekornya. Kadang-kadang, ia akan memperlihatkan kemegahannya tetapi sebelum dapat terlihat dengan jelas, ia akan menghilang lagi. Keanehan kabut itu secara paksa membuat pulau yang sangat besar seperti naga banjir di awan. Pulau kabut tersembunyi ada di depan. Setelah berhenti sejenak, Su Lesan menunjuk ke pulau yang tampak di antara awan dan berkata, Saudara Zhang, karena ini pertama kalinya Anda kesini, mengapa Anda tidak tinggal di toko saya untuk sementara waktu? Saya akan mendengarkan pengaturan Saudara Su. Terima kasih atas keramah tamahannya. Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, keduanya melewati awan dan mendarat di pulau kabut tersembunyi. Begitu mereka mendarat, mata mereka tiba-tiba terbuka. Seolah-olah awan menghilang dan langit menjadi cerah. Rasa lengket dan berkabut tiba-tiba menghilang. Ini adalah pintu keluar penting untuk masuk dan keluar dari pulau kabut tersembunyi. Orang-orang datang dan pergi, dan sejauh mata memandang, ada kerumunan orang yang padat dan deretan toko yang padat. Sama sekali tidak ada ruang terbuka untuk dibicarakan. Perasaan ini muncul karena di dalam jangkauan pulau ini, kabut tebal di luar seolah-olah terbatasi dan tidak bisa keluar masuk sama sekali. Menatap langit, tidak peduli bagaimana dia memandang, area di luar pulau itu tertutup oleh awan dan kabut. Seolah-olah pulau besar itu tidak berada di laut, tetapi mengambang di awan tinggi di langit, samar-samar terlihat seperti surga abadi, taman yang tak terlukiskan indahnya. Konvensi perdagangan laut memang merupakan peristiwa langka di wilayah laut terdekat. Setelah berdiri di pulau ini beberapa saat, mereka melihat hampir 100 pembudidaya datang dan pergi, seolah-olah semua pembudidaya di seluruh wilayah laut berkumpul di sini. Meskipun pernyataan ini tidak akurat, namun tidak jauh dari kebenaran. Di antara mereka, Zhang Fan juga melihat banyak kultifator berpakaian berbeda. Dilihat dari penampilan mereka, mereka juga cukup penasaran dengan tempat ini. Mereka juga memperhatikan para kultifator di sekitarnya dengan waspada. Sekilas, dia bisa tahu bahwa mereka baru saja datang dari tempat lain. Kemungkinan besar, mereka adalah kultifator dari laut luar tak berujung. Sambil melihat sekeliling dengan santai, Zhang Fan dan Sulesan berjalan-jalan, mengikuti kerumunan menuju ke pusat pulau kabut tersembunyi. Pada langkah ini, Zhang Fan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada hari seperti itu, jalan itu ramai dan ramai. Mengapa hanya ada sedikit kios di jalan itu? Sepanjang jalan, belum lagi kios-kios yang tak terhitung banyaknya seperti di tempat lain, yang ada hanya kurang lebih 10 kios. Apakah tempat ini mengenakan pajak yang besar pada kios-kios seperti Fast City? Setelah memikirkannya, Zhang Fan bertanya kepada Sulesan pertanyaan itu dalam hatinya. Saudara Zhang, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Konvensi perdagangan laut adalah waktu berkumpulnya para pembudidaya dari seluruh dunia. Bagaimana mungkin kamar dagang besar tidak mempersiapkannya? Selama kurun waktu tersebut, berbagai perusahaan dagang, baik secara mandiri maupun bekerja sama satu sama lain, menyelenggarakan lelang dan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari. Mendengar perkataan Sulesan, Zhang Fan pun mengerti. Karena ada begitu banyak sumber daya yang dapat dipilih, pelelangan berlangsung sepanjang hari. Tentu saja, mereka tidak akan tertarik pada beberapa kios kecil yang menyebabkan situasi seperti itu. Saudara Zhang, mari kita kembali ke toko pavilion Sianyun di Pulau Kabut Tersembunyi ini untuk beristirahat sejenak. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke konvensi perdagangan di malam hari? Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, saya akan mendengarkan pengaturan Saudara Su. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk memperoleh kesempatan memasuki Istana Api Langit. Segala hal lainnya dapat diabaikan. Tentu saja, dia senang mendengarkan rencana Sulesan. Selama dia dapat menjual barang-barang yang tidak dibutuhkannya dengan mudah, itu akan baik-baik saja. Saat mereka berbincang-bincang, sesaat kemudian, toko pavilion Sianyun muncul di hadapan mereka. Matahari terbenam di sebelah barat dan bulan terbit di sebelah timur. Malam pun tiba dalam keheningan. Seolah-olah ada tirai besar yang menutupi Pulau Kabut Tersembunyi, tiba-tiba menjadi gelap. Kegelapan ini tidak berlangsung lama. Saat bulan berada di tengah langit, berdiri di Pulau Kabut Tersembunyi, orang hanya bisa merasakan cahaya redup menembus awan yang terbungkus rapat dan mewarnai seluruh pulau dengan sentuhan cahaya dingin. Itu seperti cahaya bulan atau cahaya bintang. Dalam cahaya redup, berdiri di jalan Pulau Kabut Tersembunyi dan melihat sekeliling, itu adalah pemandangan yang lembut. Malam ini berbeda dari tempat lain dan memiliki cita rasa yang unik. Awan dan kabut di sekitarnya tampak menipis seiring terbenamnya matahari. Kalau tidak, bagaimana mungkin cahaya bulan dan bintang dapat menembus kabut dan menerangi seluruh pulau? Dari sudut pandang Zhang Fan, awan dan kabut di Pulau Kabut Tersembunyi saat ini tampak seperti kilauan magnetis menyinari tubuhnya, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Su Lesan adalah master terhormat paviliun Xian Yun di wilayah laut ini, jadi wajar saja dia diperlakukan dengan sopan di toko. Mereka berdua menemukan ruangan yang tenang untuk beristirahat sejenak. Setelah minum dan mengobrol dengan riang sebentar, mereka meninggalkan paviliun Xian Yun dan melangkahkan kaki di jalan yang berawan dan diterangi bulan. Karena hari sudah malam, Pulau Kabut Tersembunyi yang tadinya berisik seharian, pun ikut tertidur lelap. Di hadapan mereka, yang ada hanya kerlap-kerlip lampu toko-toko besar dan suara ombak menghantam karang, membuat pulau itu semakin sunyi dan damai. Namun, suasana yang tenang dan damai ini bukan berarti tidak ada orang. Sebaliknya, begitu mereka keluar dari paviliun Xian Yun, Zhang Fan melihat beberapa orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa dan pergi ke berbagai arah, yang tampak tidak teratur. Satu-satunya aturan adalah bahwa tujuan mereka biasanya adalah sebuah toko besar yang terang-benderang. Saudara Zhang, ayo kita pergi ke Taman Bintang. Stargarden adalah rumah dagang terbesar di Pulau Bintang di laut luar Kepulauan Tricahaya Matahari Bulan. Kali ini, delapan rumah dagang besar dari Kepulauan Tricahaya Matahari Bulan berpartisipasi dalam konferensi ini. Lelang juga akan diadakan pada waktu yang sama, di mana rumah dagang Stargarden berada. Saat memimpin jalan, Sulesan memberikan penjelasan singkat. Jika setiap rumah dagang mengadakan lelang yang begitu ramai secara terpisah, di satu sisi, hal itu akan mengalihkan perhatian pelanggan, dan di sisi lain, tidak akan ada begitu banyak barang. Lebih baik melakukan apa yang dikatakan Sulesan dan mengadakannya bersama-sama dengan beberapa rumah dagang yang memiliki hubungan baik. Kepulauan Tricahaya Matahari Bulan Bintang. Mendengar nama ini, Zhang Fan langsung tersadar. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Dia belum pernah ke laut luar seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, apalagi berada di sana. Alasan mengapa hal itu memberinya perasaan aneh adalah karena hal itu mengingatkannya pada apa yang terjadi di Kepulauan Bintang yang hancur di dunia kultifasi luar negeri. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, Sulesan tiba-tiba berhenti di depannya. Zhang Fan mendongak dan melihat plakat dengan dua kata besar, Star Garden, tergantung tinggi. Mereka telah tiba di tempat itu. Tak perlu dikatakan lagi, dekorasi rumah dagang di depannya sangat megah dan bahkan dihiasi dengan batu-batu emas keungguan. Sekilas, seperti berdiri di tengah sekelompok bintang, berkilau dan gemerlap, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan perasaan berkabut dan misterius langsung muncul. Itu benar-benar pantas disebut Taman Bintang. Tepat saat mereka berdua berdiri di depan pintu, beberapa gadis muda berjubah putih salju yang dihiasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya datang menyambut mereka. Melihat mereka maju, Sulesan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menunjukkan sebuah tanda kepada mereka. Di bawah anggukan gadis-gadis muda itu, dia langsung masuk bersama Zhang Fan. Begitu mereka masuk, Hiru Pikuk langsung menyerbu wajah mereka. Aula besar itu sebesar gua karas alami dan dipenuhi oleh banyak petani dengan tingkat kultivasi Mereka saling berbisik atau menawar dengan asisten toko. Sesekali, suara-suara perselisihan segera tenggelam dalam berbagai macam suara. Saudara Zhang, mereka semua adalah kultivator tingkat rendah. Lelang yang diselenggarakan bersama oleh delapan rumah dagang kita berada di tingkat yang lebih rendah. Saudara Zhang, silakan ikuti saya. Sulesan tampaknya sangat mengenal tempat ini. Dia tidak membutuhkan pembantu untuk menuntun jalan dan langsung menuntun Zhang Fan ke aula belakang. Aula di depan sama persis seperti itu, tetapi lantai bawah tanahnya adalah gua karas sungguhan. Saat berjalan di dalamnya, Zhang Fan bahkan dapat melihat beberapa stalaktit yang belum dipindahkan. Stalaktit-stalaktit itu masih tergantung terbalik, dan suara tetesan air dapat terdengar. Seluruh kubah gua karas itu ditutupi bintik-bintik cahaya berwarna ungu kemasan, berkelap-kelip seperti bintang sungguhan di langit. Sama sekali tidak terasa menyesakkan, seolah-olah tertahan di alam liar. Setelah berjalan selama 10 menit, mereka berjalan di sekitar stalaktit vertikal yang tampak seperti layar, dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Mereka telah tiba di tempat itu. 490. Pandangannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia telah sampai di tempat tujuannya. Ketika mendongak, ia melihat hamparan yang luas. Di tengahnya, ada ruang kosong dengan radius beberapa puluh kaki, dan dikelilingi oleh sajadah dan meja-meja. Tidak kurang dari ratusan sajadah tersedia, dan sebagian besar sudah terisi. Hanya beberapa orang, seperti Zhang Fan dan Sulesan, yang duduk secara sporadis. Tampaknya delapan perusahaan dagang utama di Kepulauan Tricahaya, yaitu Kepulauan Matahari, Bulan, dan Bintang, juga memiliki daya tarik. Melihat ini, Zhang Fan memahami kekuatan delapan perusahaan dagang utama. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya di awal pelelangan. Para kultifator ini tidak lemah. 90% dari mereka yang duduk di ruang terbuka ini adalah kultifator foundation establishment, dan 10% sisanya adalah Grand Master Core Formation. Bahkan tidak ada kultifator kondensasi tingkat rendah yang hadir. Keduanya saling memandang saat mereka duduk. Tak ada suara, dan tak seorang pun menoleh untuk melihat mereka. Sepertinya mereka sudah terbiasa diganggu di tengah jalan. Zhang Fan dan Sulesan datang agak terlambat. Lelang sudah mencapai klimaksnya, jadi tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Mereka berdua tidak takut ketahuan. Dari awal hingga akhir, baik Zhang Fan maupun Sulesan tidak memiliki niat untuk menggunakan penyamaran penyembunyian. Sulesan adalah seorang pentah bis pavilion Xian Yun, jadi dia dianggap sebagai salah satu dari mereka di sini. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang dia. Zhang Fan bahkan pernah menghadapi Raja Iblis Naga Banjir Keinginan Ungu sebelumnya. Tidak banyak makhluk di wilayah laut ini yang layak ditakutinya. Jika seseorang datang mencarinya, itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk melatih kemampuan barunya. Saudara Zhang, dia salah satu manajer Taman Bintang, Pak Tua Sing Feng. Dia adalah seorang kultifator formasi inti yang terlambat. Begitu mereka duduk, Sulesan menunjuk ke tengah gua. Dia menunjuk sebuah benda di atas nampan yang dipegang oleh seorang pelayan di depannya. Wajah lelaki tua itu memerah saat dia memanggil semua orang untuk menawar. Orang Tua Sing Feng. Zhang Fan meliriknya dan memeriksanya dengan cepat. Dia memang seorang kultifator formasi inti akhir. Pakar seperti itu benar-benar mengadakan pelelangan di sini. Tidak diketahui apakah itu kemewahan Istana Bintang atau keanehan Pak Tua Sing Feng. Namun, melihat ekspresinya yang memerah dan gembira, jelas terlihat bahwa ia menikmatinya. Tampaknya yang terakhir lebih mungkin terjadi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang pelayan berjalan mendekat dan menyajikan teh dan buah roh sebelum berdiri dengan anggun di sampingnya. Pakaian pelayan ini berbeda dengan yang ada di luar. Seluruh tubuhnya ditutupi gaun sutra ungu yang dihiasi bintang-bintang emas. Tubuhnya seperti pohon willow, dan setiap kali dia bergoyang, akan muncul cahaya redup seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip. Pelayan seperti itu dapat ditemukan di setiap meja. Agaknya, mereka ada di sana untuk membantu menawar. Pada saat ini, suara-suara yang menyebutkan harga terdengar jelas dan enak didengar. Agaknya, inilah alasannya. Zhang Fan dan Sulesan bahkan tidak mengenakan jubah pemblokir indera, jadi mereka tentu saja tidak membutuhkannya untuk menawar. Namun, Sulesan memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Kemudian, dia membisikkan sesuatu di telinganya dan menyerahkan beberapa barang kepadanya. Zhang Fan kebetulan melihat dari sudut matanya bahwa begitu Sulesan selesai berbicara, kilatan keterkejutan melintas di wajah pelayan itu. Dia buru-buru membungkuk dan pergi dengan tergesa-gesa. Kakak Su, apa ini? Setelah dia pergi, Zhang Fan bertanya. Tidak banyak, aku hanya bercerita padanya tentang barang-barangmu dan memintanya untuk melelangnya. Saudara Zhang, Anda pasti memiliki urusan penting lainnya yang harus diselesaikan di Pulau Kabut tersembunyi ini. Saya akan mengurus hal-hal lainnya hari ini, sehingga Anda tidak perlu melakukan perjalanan lagi. Sulesan berkata sambil tersenyum. Zhang Fan menganggup dan tersenyum penuh terima kasih. Meskipun dia tidak secara gamblang menyatakan tujuannya datang ke sini, dia sebelumnya telah menanyakan tentang tembaga emas ungu api surga dari pavilion Xian Yun. Dengan kelicikan Sulesan, dia akan berpura-pura bodoh jika dia tidak bisa menebak tujuannya. Cara menangani hal-hal seperti ini sesuai dengan niatnya. Sesaat, tidak ada yang perlu dikatakan. Barang-barang yang dilelang oleh penatua Xing Feng di atas panggung tidak layak untuk diperhatikannya. Bosan, Zhang Fan melihat sekeliling tempat tersebut. Saat ini, ratusan kultifator di tempat itu sebagian besar mengenakan jubah pemblokir rasa, jadi mereka semua tampak sama. Namun, ada juga banyak orang seperti dia yang menunjukkan wajah asli mereka. Karena orang-orang ini tidak takut membiarkan orang lain mengetahui identitas mereka, mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Mereka adalah para master terkenal atau pasukan dari pulau kabut tersembunyi itu sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu takut untuk didambakan oleh orang lain. Dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya setelah melihat sekilas. Taoise Huangsi dan gadis muda, Long Er. Kedua orang ini menarik perhatiannya pada pandangan pertama. Taoise Huangsi sedang berbaring di atas meja, memakan buah-buah roh di atas meja dengan bosan. Jelas, seperti Zhang Fan, dia tidak tertarik dengan apa yang dijual Pak Tua Xing Feng. Namun, ekspresinya lebih jelas. Melihat penampilannya, jika bukan karena lelaki tua di sampingnya yang terus-menerus berbicara dengannya, dia pasti sudah tertidur. Zhang Fan juga merasa bahwa lelaki tua yang berbicara dengannya itu tidak asing. Setelah berpikir sejenak, dia teringat bahwa orang ini adalah majikan dari gadis yang bernama Long Er. Kakak laki-laki Long Er juga duduk di samping. Tidak seperti gurunya, pikirannya sepenuhnya terfokus pada Long Er, dan dia terus-menerus berbicara dengannya. Di mata Zhang Fan, mereka berdua bahkan bukan orang yang lewat. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Jika mereka tidak muncul bersama Taoise Huangsi dan Long Er, dia tidak akan mengenali mereka. Mereka ada di sini juga. Su Le San juga memperhatikan mereka dan berbisik kepada Zhang Fan, nama lelaki tua itu adalah Feng Fu. Dia adalah Grandmaster Formasi Inti dari Pulau Kabut Tersembunyi. Dikatakan bahwa dia seusia dengan penguasa pulau, tetapi dia tidak terlalu dihargai dan merupakan tokoh yang terpinggirkan. Gadis muda itu bernama Long Er. Dia sangat berbakat dan hanya selangkah lagi dari alam Formasi Inti. Masa depannya tidak terbatas. Konon dia sangat dihargai oleh para petinggi Pulau Kabut Tersembunyi. Tampaknya Su Le San tidak tinggal diam selama dia beristirahat di pavilion Xian Yun. Dia dengan jelas menanyakan latar belakang orang-orang ini. Adapun kakak laki-lakinya, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Tidak diketahui apakah dia lupa menanyakannya atau dia pikir tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik padanya dan terlalu malas untuk bertanya. Namun, ketika dia menyebut Long Er, Zhang Fan sedikit memperhatikan. Perhatian ini bukan karena dia sangat berbakat. Selama ini, banyak sekali kultifator berbakat yang telah jatuh ke tangannya, jadi dia tidak lagi mempedulikan mereka seperti dulu. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, seseorang harus memiliki tanah yang cocok, cukup banyak kesempatan, dan keberuntungan yang besar untuk mencapai ketinggian yang diinginkannya. Saat ini, itu hanyalah sehelai rumput kecil yang baru saja menembus tanah. Itu belum memenuhi syarat baginya untuk memperhatikannya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk dua kalimat ini, patua Xing Feng di tengah beralih ke item lain. Kali ini, para kultifator di bawah jauh lebih antusias. Suara penawaran meningkat satu demi satu, dan harganya naik terus-menerus. Melihat pemandangan di bawah, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Beberapa dekade yang lalu, jika dia melihat benda-benda di tangan patua Xing Feng, reaksinya mungkin akan sama dengan orang-orang di bawah. Mutiara Fajar Terbit, Cairan Taiksu, Embun Cemerlang. Benda-benda di tangan patua Xing Feng adalah tiga benda spiritual yang diperlukan untuk membantu dalam alam formasi inti. Kemunculan barang-barang ini langsung membuat heboh semua orang, terutama seorang wanita. Ia bahkan sampai meloncat dan menaikkan harga hingga dua kali lipat, menarik perhatian semua orang. Wanita itu tampak tidak peduli dengan tatapan mata yang tertuju padanya. Dia terus berteriak seolah-olah dia bertekad untuk menang. Sikap merendahkannya tentu saja membuat banyak orang melotot marah padanya. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang berbicara untuk menghentikannya. Bahkan orang-orang yang melotot padanya menahan diri setelah diingatkan oleh teman-teman di sampingnya. Wanita itu hanya berada di alam pembentukan fondasi sempurna, jadi wajar saja, dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk mencegah. Namun, di sampingnya ada seorang lelaki tua yang tidak mencolok dengan punggung bungkuk yang berada di alam pembentukan inti tengah. Dengan seorang grandmaster alam formasi inti sebagai pengawal, identitas orang ini jelas. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh para kultifator biasa, jadi mereka hanya bisa mencubit hidung mereka dan menerimanya. Saudara Zhang, wanita ini adalah. Sebelum Sulesan sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan berkata dengan santai, Bayi Lisi, Putri tunggal dari penguasa Pulau Kabut tersembunyi, kesayangannya. Oh, apakah saudara Zhang kenal wanita ini? Setelah beberapa hari kontak, Sulesan juga mengerti bahwa Zhang Fan tidak mengenal para kultifator di laut terdekat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang seorang lelaki tua aneh yang terkenal seperti Taoise Huang Xi, jadi dia tidak menyangka Zhang Fan akan mengenali wanita ini. Banyak orang yang tahu nama Bayi Lisi R, tetapi tidak banyak yang benar-benar melihat wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari penguasa Pulau Kabut tersembunyi, jadi keselamatan menjadi perhatian. Karena itu, dia tidak sering menunjukkan wajahnya. Kita pernah bertemu sekali. Zhang Fan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk untuk mengakuinya. Momo-momong, itu cukup aneh. Saat itu, kultifasi wanita ini berada di puncak pembentukan fondasi, jadi mengapa dia tidak membuat kemajuan apapun hari ini. Sebaliknya, dia masih tanpa lelah mengumpulkan benda-benda spiritual ini untuk membantu pembentukan inti. Mengapa? Bagaimanapun juga, dia adalah kesayangan penguasa pulau. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki semua ini? Setelah bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak dapat mencapai alam formasi inti emas, dia seharusnya masih menyendiri. Bagaimana dia bisa sama seperti sebelumnya? Dia bahkan bukan seorang alam formasi inti palsu. Ada yang salah dengan ini. Bahkan jika ada masalah, itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Dia hanya menebak karena kebiasaan. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, dia telah mengalami pertumpahan darah. Kebiasaan memperhatikan segala sesuatu telah lama terukir di tulangnya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang menawar. Bai Li Siar dengan senang hati mengambil tiga benda spiritual itu dan meletakkannya di tangannya. Kemudian, dia terus menatap Pak Tua Sing Feng dengan penuh minat. Matanya yang besar tampak dapat berbicara, seolah berkata, cepat keluarkan, cepat keluarkan. Jika Pak Tua Sing Feng memiliki hobi melelang barang, dalam pandangan Zhang Fan, nona muda ini memiliki hobi mengikuti lelang dan membeli barang. Keduanya dapat dikatakan saling melengkapi. Tak satupun benda yang muncul kemudian dapat membuat mata Zhang Fan berbinar. Namun, ada lebih dari sepuluh harta ajaib yang muncul berturut-turut, yang menyebabkan keributan di antara orang-orang di bawah. Sayangnya, benda-benda itu diambil olehnya, jadi dia tentu saja tidak akan melihatnya lagi. Tepat ketika dia merasa bosan dan hendak tertidur seperti pendeta Huang Si, sebuah benda tiba-tiba muncul di tangan Pak Tua Sing Feng. Dalam sekejap, cahaya ungu bersinar terang. Gua besar itu seperti cangkir anggur yang diisi dengan anggur, menimbulkan rasa puas yang muncul begitu saja. Mengapa itu muncul di sini? Zhang Fan tiba-tiba berdiri sambil mengeluarkan suara, suosh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.